Oke, ini dia. Aku penasaran dapet apa. Horey, ini seru banget. Oh, putaran bagus, sayang. Apa ya isi kotak ini? Apa? Ini kartu kredit. Wow, luar biasa. Nggak sabar mau gunain. Mama senang banget. Aku akan berbelanja. Ini mungkin kesalahan. Wuhu! Dimana kaos kakiku? Maksudku, tadinya ada di sini. Dan airportku hilang. Oh, aku tahu. Hai, Ma. Ada yang bisa aku bantu? Apakah ini barang-barang Mama? Tidak. Ini milikku dan akan dikenakan biaya. Apa kamu bercanda? Serahkan uangnya. Mama nggak akan membeli barang Mama sendiri. Mama akan pergi dari sini. Dan Mama akan bawa kaos kakek Mama. Hah? Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Kurasa Mama lupa bayar. Mama nggak punya waktu untuk ini. Baiklah, Mama akan pergi ke kantor polisi. Mama bisa jelasin kepada polisi. Lizzie, kamu sedang apa? Mencoba memberi Mama kesempatan. Sampai jumpa. Lizzie, kembali ke sini. Buku ini menarik banget. Hmm, akan ku taruh cat kuku di sini. Ya, kelihatannya bagus. Kurasa aku sudah siap. Oh, lihat dia. Kelihatannya seru. Selamat datang di salon kuku-kuku. Mama mau dimanikur. Hmm, coba ku lihat kuku Mama. Hmm, mengerikan. Siapa tengisi kuku Mama? Aku nggak bisa mengerjakan ini. Apa maksudmu? Oh, jadi begitu. Oke. Mungkin ini akan mengubah pikirannya. Hmm, kurasa tidak. Kami memiliki standar yang tinggi di sini. Mama cuma punya itu. Oh, meskin banget. Baiklah. Mama bisa pakai kartu kreditku. Tunggu sebentar. Itu milik Mama. Itu nggak penting, Ma. Mama mau bayar nggak? Aku nggak percaya aku melakukan ini. Terima kasih. Silahkan duduk. Mama benar-benar menantikan ini. Aku bekerja dengan teknologi terbaru. Seperti aplikator kuku otomatis ini. Ini sangat eksklusif. Jadi Mama sangat beruntung. Wow, sangat futuristik. Aku cukup bangga akan hal itu. Aku membuatnya sendiri. Aku membuat lubang di cangkir kertas. Lalu balikan. Lalu potong menjadi dua. Letakkan bagian atas ke satu sisi. Kelihatannya biasa saja. Jadi mari tambahkan beberapa warna. Pinggiran lubangnya akan kewarnai pena pink. Aku ingin membuat garis tipis. Seperti ini. Lalu gambar hati yang penuh cinta. Aku ingin ini menjadi sangat lucu. Tambahkan lebih banyak hati dan buat dengan warna yang berbeda. Itu terlihat bagus. Sekarang berdirikan cangkirnya. Letakkan gambar Barbie ini di atasnya. Kemudian saatnya mendesain kuku. Aku sudah menggambarnya pada selembar kertas. Aku akan mewarnai-nya. Ini akan menjadi unik banget. Wow, penuh warna. Selanjutnya, gunting. Tambahkan ke dalam cangkir. Ini akan membuat orang tahu apa yang kutawarkan. Mereka dapat memilih yang mana yang mereka inginkan. Lalu akan kutambahkan tanda Barbie. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Aku butuh tongkat kayu. Dan selembar busa tipis. Akan kulilikan kartu di sekeliling tongkat. Jaga agar tetap bagus dan kencang. Aku akan berhenti melilikkannya di sini. Aku harus menempelkan kuku ke busa. Beri jarak. Itu terlihat bagus. Semuanya ada di atas busa. Sekarang masukkan ke dalam cangkir. Ini akan mudah. Sekarang sudah siap. Mari kita coba. Masukkan jari mama ke dalam lubang. Busa akan berputar. Dan kemudian desain diterapkan pada kuku. Wow, lihat itu. Kita perlu melakukan sisanya. Bagaimana menurut mama? Mama suka. Mama merasa sangat modis. Mama tampak luar biasa. Terima kasih, sayang. Harus fokus. Tenang. Hampir dapat. Wow. Itu keren banget. Ini berjalan dengan baik. Nggak ada yang bisa menghentikanku. Tunggu. Tidak. Jangan sekarang. Mengapa hal ini harus terjadi? Lizzie? Kamu nggak apa-apa. Beritahu mama ada apa. Game-nya. Rusak. Ini hal terburuk yang pernah ada. Aku harus memperbaikinya. Ah, beruang teddy tua yang dapat diandalkan. Lihat mama punya apa. Serius, ma. Lihatlah babi yang lucu itu. Segurkan itu dariku. Yang tersisa hanyalah katon ini. Dan itu nggak akan membuat Lizzie senang. Kecuali aku punya ide. Lizzie akan menyukai ini. Aku akan mulai dengan menggambar garis di sudut-sudut katon. Seperti ini. Selanjutnya aku butuh gunting. Gunting sepanjang garis. Aku nggak ingin membuat potongan yang besar. Lakukan ini pada setiap baris. Tempurna. Sekarang lipat sisi-sisinya. Guntingannya membuat jauh lebih mudah. Sekarang aku butuh lem tembak. Aku perlu sedikit lem di sini. Lakukan di setiap sudut. Sisipkan selembar kartun ke dalam kotak. Aku ingin-ingin menjadi sangat pas. Gunakan lem tembak untuk menahannya tetap di tempatnya. Taruh lem di sepanjang bagian bawah strip. Sekarang aku butuh batang kayu. Aku telah melubangi tutup botol soda. Masukkan batang kayu melalui itu. Ini akan berada di bagian tengah. Lalu aku butuh tabung tisu toilet. Masukkan batang lain melaluinya. Aku akan memasukkan ini ke dalam kotak. Gambar ini bisa membungkus tabung. Pasang selotip pada stup soda. Dan kemudian putar. Tempelkan Mario. Lalu tambahkan penutup. Sekarang tinggal mengecatnya. Aku nggak sabar untuk menunjukkannya kepada Lizzie. Lihat mama punya apa. Mama rasa kamu akan suka. Hah? Apa itu? Oh, kelihatannya seru. Ini seperti gameku. Lihat, Mario melompat. Dan jika aku putar, dia akan bergerak. Ini keren banget. Mama lihat itu. Aku bersenang-senang. Oh, mama senang banget. Mama pergi dulu. Terima kasih, Ma. Bosen banget nih. Nah, catat ya. Ini penting. Sunny? Hah? Ya, ya. Selalu aja kayak gini. Ada apa ya? Oh, oke. Eh, boleh juga sih hidenya. Postur tubuh yang baik emang penting. Setidaknya aku nggak sendirian. Agak malu-maluin sih. Shh, aku lagi fokus nih. Tidak adil banget. Ma, ada apa? Lihat nih. Beliin dong. Please. Eh, ya. Boleh dong. Wow, sulit dipercaya. Ini buatmu. Wah, makasih, Ma. Eh, ini apa? Bola kristal salju. Aku kan nggak mau hadiah ini. Kenapa? Kamu nggak suka. Aku mau yang ini. Mama kok tega banget sih sama aku. Aku nggak bakalan nyerah. Mama cuma perlu sedikit diakin, kan? Dan pendirianku udah kuat nih. Duh, butuh banyak konsumsi serat nih. Kamu ngapain di situ? Mama bakal butuh ini. Dan aku butuh ini. Seriusan deh. Oke, Mama bakal lakukan apapun supaya bisa hidup tenang. Wow, toko mainan ini keren banget. Oh-oh, harus profesional nih. Kami mau beli ini. Anakku nggak berhenti minta mainan ini. Ada kan di toko ini? Oh, tentu. Tuh, di sebelah sana. Seriusan. Wow, lagi diskon. Ini hari keberuntunganku. Tunggu. Kenapa bisa begini sih? Ada apa? Tidak, mainannya. Sayang sekali udah habis terjual. Makanya jangan lengah. Semoga beruntung lain kali. Tidak, nggak bisa begini. Aku butuh mainan itu. Harus mikir jalan keluarnya nih. Hmm, kayaknya kardus itu bisa kupake. Aku ada ide bagus nih. Satuin kardusnya kayak gini. Kita bikin box dari kardusnya. Permennya bakal keluar dari lubang ini. Terus, tambahin stik kayu di bagian ini. Potong dan satukan potongan kardus seperti ini. Selipin stik kayu di bagian atasnya. Kasih karet di kedua sisi stik kayunya. Masukin deh ke box yang tadi. Taruh seperti ini. Tarik karetnya ke stik kayu yang vertikal. Jangan lupa yang satunya. Waktunya taruh permen. Pas ditekan, permennya masuk ke dalam lubang. Sekarang bagian atasnya. Kasih kardus dengan sudut yang pas. Terus tutup bagian depannya. Pasang kotak tembus pandang di bagian atasnya. Tambah tutupnya. Terus isi deh pakai permen. Ini permen kesukaan Sunny. Tambahin bentuk muka ah. Biar kelihatan cantik. Berhasil. Gimana menurutmu Sunny? Wow, mesin permen. Pencet hidungnya dan lihat deh. Aku suka banget. Lagi dong. Sisain buat mama ya. Gak janji ya. Ma, apa lagi? Lihat deh. Aku mau mainan ini. Tapi, tapi. Yaudahlah. Kamu telat bayar nih. Tunggu. Kayaknya aku ada uang. Eh, gak cukup nih. Cuma ada segitu ya. Gak bisa. Kamu. Pergi dari sini. Susah amat ditagih. Nyebelin banget. Kayaknya dia harus cari tempat tinggal baru. Pasti gampang ngejual rumah ini. Aku suka kerjaanku. Sebenarnya aku tuh baik lho. Eh, kok ada dekorasi ini? Ini di rumahku. Apa yang terjadi di sini? Rumahku dijual? Kok bisa? Keluargaku diusir nih. Kenapa bisa gini sih? Pasti ada yang salah. Eh, barangnya banyak amat sih. Wih, oke. Apa lagi nih? Ma, ini apa sih? Oh, kamu udah lihat ya. Kita harus pindah rumah. Nyebelin banget. Tunggu. Aku tahu harus apa. Kita cuma perlu kardus-kardus ini. Taruh yang ini dulu. Aku juga butuh lem tembak nih. Kasih lem di bagian atas boxnya. Lalu tempel kardus kedua di atasnya. Terus tidurin deh. Tempel lebih banyak box kardus. Sekarang aku butuh kardus berbentuk tabung ini. Kasih lem di sisi box yang ini. Segini cukup kok. Tinggal ditempel deh. Hmm, ada yang kurang nih. Oh, aku tahu. Ini bakalan jadi atapnya. Pas sempurna. Terus tinggal dihias deh. Detail kecilnya bakal bikin cakep banget. Terus bagian atapnya. Aku bikin gambar lemon dari kertas karton. Tambahin pom-pom ini deh. Biar kelihatan lucu dan imut. Harus dibikin warna-warni nih. Kasih sentuhan akhir. Stanley Moon buatanku sendiri. Oh, hampir aja lupa. Harus ada limunnya. Kan itu bagian terpentingnya. Seneng banget deh. Waktunya potong pita. Bisnisku udah dibuka. Tinggal tunggu pembelinya deh. Yuh, panas banget sih. Hai, mau beli satu dong? Aku haus banget nih. Seneng deh bisa ketemuan. Wow, aku suka limun. Beli yuk. Beli dua dong. Nih, uangnya. Minggir, minggir. Cepet tan limunnya. Wow, aku kayak mendadak. Mah, lihat nih. Bisnisku berjalan lancar. Ngerampok bang sih bukan bisnis, nak. Sini, biar aku tunjukin bisnisku. Aku buka stan limun, mah. Mama bangga banget sama kamu. Kamu hebat banget. Tunggu, ada pembeli tuh. Kita banyak kerjaan nih. Bakalan sibuk deh. Yuk, siapa selanjutnya? Oke anak-anak, siapa yang bisa jawab soal ini? Saya, saya. Gimana kalau Sunny? Yes, aku berharap banget kepilih. Uh, tinggi juga ya. Ini kapurnya. Silahkan. Bu Guru gak bakal kecewa deh. Semoga aja ya. Hmm, gampang nih. Bagus dong. Kelar! Kok gitu sih? Eh, Bu Guru. Kamu bercanda kan? Iya kan? Pasti kamu lagi bercanda. Gimana jawabanku? Eh, biar ibu cek. Maksud ibu, menarik. Tapi ini apa ya? Itu angka empat. Kalau ini? Apa yang salah? Itu kan angka lima. Iya, kok ibu ngerasa aneh ya? Gimana cara menyelesaikan masalah ini ya? Oh, iya. Pertama, aku butuh kardus panjang ini. Tinggal gambar beberapa angka deh. Kayak gini. Terus dipotong. Kasih hiasan pakai manik-manik ini. Cerah dan warna-warni ya. Hasilnya keren banget. Ini kayak estensil buat angka. Wow, berguna banget nih. Ide ibu keren deh. Nih, cobain ya. Taruh di depan papan tulis ini. Tinggal cetak aja angkanya. Jadi gampang. Coba aku punya dari dulu. Ideku beneran berhasil. Udah kelar, bu. Kerja bagus, Sani. Ibu kasih aplus ya. Ibu bangga sama kamu. Wow, seriusan. Wow. Akan siang, oke? Oke, sampai nanti ya. Di mana tasku? Tempelin pelangnya di sini. Ah, tokoku udah buka. Oh, ada pelanggan. Hai, Ma. Hah? Oh, hai, Chloe. Selamat datang di tokoku. Ada yang lama suka? Mama harus buru-buru, sayang. Itu harganya segitu. Enggak deh. Oke, masih ada yang lain kok. Hmm, ada apa lagi? Flamingo? Lucu. Cantik sih, tapi gak dulu. Makasih, Mama lagi nyari tas Mama. Oh, aku tahu. Ini barang baru lho. Tas Mama. Oke, sini. Bayar dulu. Mama gak punya uang. Maaf. Berarti gak boleh. Bayar. Tapi, oke. Mama tahu. Tunggu ya. Mama perlu ambil sesuatu. Eww, berkilau. Mama ini gimana deh? Aku cuma terima uang tunai. Mama gak sempat, Chloe. Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Mama punya ide. Yah, sepertinya ini akan berhasil. Mama butuh sarung tangan dan kotak ini. Mama akan segera kembali. Mulai dengan memotong kotak jadi beberapa bagian. Aku juga butuh lem tembak. Oleskan lem tipis-tipis pada bagian ini. Sebetulnya cukup. Terus tempelkan ke potongan yang besar. Tekan sedikit, pastikan semuanya nempel. Terus, lanjutkan dengan yang lainnya. Bagian yang di sini ada sedikit celahnya. Selanjutnya, aku butuh secari kertas. Aku akan menggulungnya. Bikin yang bagus dan padat ya. Tinggalkan sedikit di ujungnya. Masukkan ke celah di kardus tadi. Oke, bagus. Aku akan lem sekeliling tepi kotak ini. Untung aku pakai sarung tangan. Tempelkan di bagian atas kotak. Ukurannya sedikit lebih kecil, tapi itu memang disengaja. Sekarang untuk bagian terakhir, aku cuma olesin ke tiga sisinya. Tempelkan dengan sudut miring. Oke, hasilnya lumayan. Sekarang saatnya dekorasi. Aku akan oleskan lem di sekeliling sisinya, kemudian tutup dengan karton hitam. Jangan sampai ada lipatan ya. Sisakan sedikit buat bagian belakangnya. Terus, tambahkan karton putih. Ini bakal jadi layar dan tombolnya. Pasangkan tombolnya sedikit berjarak. Aku butuh kartu kredit. Yuh, diterima! Tanda terimanya keluar dari atas. Semoga Chloe suka, deh. Ayo kita lihat. Kamu nerima kartu sekarang. Wow, keren banget, Ma. Setiap toko butuh mesin kartu. Bisnisku berkembang. Jadi, boleh Mama beli tasnya sekarang? Hah? Oh, boleh dong. Akhirnya, Mama masukkan kartu di sini ya. Oke, aku beresin. Senang berbisnis dengan Anda. Ini dia. Akhirnya, aku bisa pergi. Hah? Apa itu? Kok bisa ada di sana? Ah, yang bener anjah. Hei, sekarang Mama harus gimana? Aku punya gantinya, Ma. Siapkan kartu kredit Anda. Brum, brum. Cip, pip, pip. Wah, nyaris saja. Minggir, mau lewat? Nggak ada yang bisa ngelangin aku. Shalalala. Bersih-bersih ceria. Rasanya semangat banget. Emang ada yang lebih baik. Shup, pidup, pidup. Tunggu. Tancap, guys. Brum. Wuhu. Lebih cepat, lebih cepat. Kok bisa jadi berantakan gini? Hah? Vakumnya mati. Apa masalahnya? Heran. Kok nggak berfungsi? Aneh banget. Kenapa ya? Oh, sudah kuduga. Hai, Ma. Ayo jalan. Aduh, Chloe. Mama lagi bebersih. Ini harus dibuang. Oh, Mama selalu ngerusak moodku. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, ini nggak adil. Tunggu, kenapa ngeliatin gitu? Mama punya ide. Potong beberapa bagian dari kotak pizza. Lalu, ambil lem tembak. Mulai dengan bagian ini, oleskan lem di sepanjang tepinya. Nah, cukup. Sekarang, tempelkan ke potongan yang besar. Sisi lainnya juga ya. Aku udah bikin tanda di kardus yang panjang. Jadi, ini bisa dibentuk dan dibengkokin. Pakai lem biar tetap di tempatnya. Sisihkan dulu yang ini. Buat lubang, ditutup botol soda. Masukkan dua sedotan ke dalamnya. Nah, aku mau ini jadi pas. Jangan sampai lepas. Jadi, pakai lem biar tetap kuat. Oleskan di sekelilingnya. Buat lubang kecil di bagian atas kardus. Jadi, sedotannya bisa lewat. Dan, keluar dari lubang ini. Terus, aku butuh tutup soda lagi. Masukkan batang kayu melalui sedotan. Buat sedotan lebih kecil daripada batang kayu. Tutup soda bisa dipasang di kedua ujungnya. Terus, pakai lem untuk menyatukan semuanya. Mari kita coba. Wow, lihat itu. Taruh ini ke bagian bawah kardus. Tambahkan beberapa sentuhan air. Seperti lampu dan jendela. Selipkan balon di atas tutup soda. Lalu, aku mau tiup balonnya. Waktunya test drive. Awas! Hah? Apa ini? Wow, ini luar biasa. Mama tahu kamu pasti suka. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku nggak sabar mau coba. Sayangnya udah siap. Nyalakan mesinnya. Wah, aku suka banget. Dia kencang. Waduh, ya ampun. Dia mau nabrak. Ups, maaf, Ma. Semoga kamu punya asuransi, ya. Harusnya dari awal aja nggak sih? Ayo, bersiap. Gas! Wah, seru banget. Gas, Pol, Ma. Menjadi orang tua itu sulit. Kami mengerti. Tapi kami di sini untuk membantu. Kami punya ket-ket luar biasa untuk membuat hidup lebih mudah. Nggak perlu berterima kasih, kok. Itu memang sudah tugas kami. Aku suka warna blush on ini. Oh, ada yang nelpon. Sebaiknya aku angkat. Halo? Oh, hai. Beneran. Sulit dipercaya. Pop, pop, pop. Oh, Mama lagi telponan. Aku juga mau. Hah, serius. Kamu harusnya datang. Oke, sampai nanti, ya. Oh, dadah. Aku ini udah gede. Tapi aku butuh HP beneran. Nggak boleh. Tapi aku nggak tahan. Kejahatan yang sempurna. Oh, anak Mama yang cantik. Ketahuan. Mundur, mundur. Aku belum nyerah. Pelan-pelan. Oh, kamu mau bedakan, Annie. Kitik-kitik. Lucu, Ma. Oke, harus bisa. Oh, kamu mau peluk Mama, ya? Manisnya. Mama butuh ini. Iya, aku emang mau peluk. Duh, gagal terus. Mama harus siap-siap. Sulit banget dapetin HP Mama. Bagus. Sebaiknya aku ambil sarung tangan. Aha, pengalih perhatian yang sempurna. Aku harus cepat. Kita harus makan siang bareng. Ini dia. Lembut banget rasanya. Aku sih oke aja. Oops. Annie. Tidak. Aku selamatkan kamu. Wow. Kok Mama bisa? Mama kecewa sama kamu, Annie. Maaf, Ma. Kamu nggak boleh mainin HP Mama. Tunggu. Mungkin nggak harus gitu. Mama punya ide bagus. Mama butuh kotak ini. Waktunya kerja. Mulai dengan selembar kardus kecil. Bikin sedikit gambar di sini. Ini jadi garis luar HP-nya. Rasanya jiwa seniku keluar. Sekarang tambahkan beberapa detail. Ini jadi tombolnya. Sejauh ini bagus. Lalu gambar layarnya. Terus bikin juga di bagian sini. Ini jadi sisi lain HP-nya. Untung tanganku lumayan terampil. Lalu aku mau potong ini. Ini mudah. Tutup dua bagian ini. Aku butuh lem tembak untuk bagian selanjutnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Nggak butuh banyak kok. Nah, aku punya kardus bergelombang. Tempelkan ini ke lem. Ini jadi sisi samping HP-nya. Bungkus sampai habis. Kayak gini. Potongan kardus lainnya bisa diletakkan di atas. Lakukan ke semua bagian lain. Udah mulai kebentuk nih. Gabungin semuanya. Ambil engsel besi kecil. Nah, kayak gini. Tempelkan ke bagian dalam kardus. Jadi HP-nya bisa dibuka tutup. Kayak HP beneran. Sekarang tinggal diwarnai. Aku pakai tip X. Lalu pinggirannya bisa pakai spidol pink. Balik. Dan lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya. Tapi belum selesai. Tempelkan kucing lucu ini. Buat lubang yang bakal jadi layarnya. Sisipkan gambar ke dalamnya. Nah, kayaknya udah. Nggak sabar mau nunjukin ke Annie. Lihat mama punya apa. Eh, kita ulang ya. Halo, kamu mau bicara sama Annie? Wow, luar biasa. Ini buat kamu. Seriusan, ma. Wow, ini keren banget. Ada panggilan penting nih. Semoga dijawab ya. Halo, Annie. Kamu pasti nggak percaya deh. Ini kocak banget. Ceritakan semuanya. Eh, kupikir Putri Duyung lebih seru. Mama. Waduh, ada apa itu? Mama datang. Chloe, apa yang terjadi? Kasih tau mama. Mainan ini ngebosenin. Oh, eh. Tunggu ya. Hah? Apa ini? Cobain deh. Uh, kayaknya seru. Sini bebek. Wah, warnanya banyak. Kayaknya aku suka. Itu akan bikin dia sibuk. Dan bebeknya di atas. Itu doang. Ma. Yang bener anjah. Aku cuma mau baca. Apa lagi? Aku udah selesai nyusunnya. Wow, kamu jenius. Mama ambilin yang lain ya. Ini dia. Selamat main. Jangan buru-buru. Uh, ini baru oke. Aku harus mencocokkan gambarnya. Nggak susah, kan? Eh, nggak sulit sama sekali. Oh, membosankan. Mama. Astaga. Oh, hai Pikachu. Apa kabar? Apa? Lihat, udah selesai. Pasti ada sesuatu yang bisa dimainin. Mari kita lihat. Ayo, pikirkan. Nggak, nggak ada. Harus apa ya? Hmm. Tunggu. Kayaknya. Iya, aku tahu kayaknya. Ini dia jawabannya. Tunggu di sana ya, sayang. Aku butuh selembar kardus dan gunting. Potong sudut-sudutnya. Aku mau bikin ini melengkung. Nah, sempurna. Sekarang saatnya berkreasi. Aku butuh spidol untuk bagian berikutnya. Gambar kota kecil di kardus. Terus bagi jadi beberapa bagian. Aku bikin pola kisih-kisi. Nomori setiap kotak. Sekarang potong kotaknya. Sisihkan dulu yang itu. Aku punya selembar kertas pink. Pakai ini untuk mewarnai kotak. Cerah banget. Kita balikan. Oleskan lem di bagian belakangnya. Oles yang banyak ya. Ini jadi bingkainnya. Terus aku butuh selembar kertas putih kosong. Aku mau gambar hati di sini. Terus bikin gambar Pikachu. Jangan sampai salah ya. Harus bikin Chloe tetap tertarik. Duh, sulit juga ya jadi mama. Warnai semuanya dengan cepat. Jangan lupakan si Pikachu. Seandainya pipiku merah kayak gitu. Wah, keren juga hasilnya. Nah, kembali ke kisih-kisih tadi. Kita balikan ya. Oleskan lem di atasnya. Terus tempelkan gambar tadi di sini. Jangan sampai ada lipatan. Nah, ini bisa aku potong-potong. Saatnya dimasukkan ke dalam bingkai. Atur potongan-potongannya seperti ini. Ini jadi puzzle seru. Oke, kayaknya udah siap. Chloe pasti suka. Oh, hampir lupa. Aku harus pindahkan kotak-kotaknya. Chloe, mama bikin ini buat kamu. Kamu lihat ini, Pikachu. Ini keren banget. Iya, sepertinya berhasil. Doakan aku. Hmm, sepertinya rumit. Geser kotak ini ke sini. Terus pindahkan yang ini. Aku harus konsentrasi. Dan aku perlu bersantai. Tunggu. Aku cek dulu. Ah, udah pas. Ini yang terakhir. Ma! Huh, seriusan. Apa? Lihat, Pikachu. Ah, udah selesai ya. Mama bangga sama kamu. Aku mau lagi. Ini seru. Cepetan, Ma. Hai, guys. Ini Luna. Kali ini waktunya story time. Jadi, ini tuh sekolahku. Ada orang ganteng. Orang gantengnya aku. Wow, biar aku tunjukin rutinitasku sehari-hari. Ini kesempatanku. Aku harus tampil sebaik mungkin. Tidak ada yang bisa merusak momen ini. Wow. Luna, maaf. Hah? Tasku. Kau teriak sih? Biar gue benerin. Bentar ya. Tempel di sini. Potong dikit. Nih, aku beginin tas baru. Semoga suka ya. Wow, aku suka banget. Guys, lihat deh. Ini tas paling cute yang pernah ada. Kenalin, ini Brian. Sebaiknya aku segera ke kelas. Sampai jumpa lagi, Brian. Hah? Tidak, tunggu. Luna! Waktunya kerja nih. Yah, mau gimana lagi? Mesinnya rusak ya? Hah? Suara apa itu? Seru banget. Hah? Hah? Selamat datang di toko mainanku. Lihat-lihat aja dulu. Eh, bukannya ini ruang bermain. Wow, lihat. Ada begitu banyak mainan. Semua mimpiku jadi kenyataan. Mulai dari mana nih? Belanja dulu, ah. Aku mau yang ini dan ini. Kayaknya udah semua. Biar ku hitung totalnya. Seleramu mahal juga. Aduh, bahaya nih. Semuanya jadi satu juta dolar. Ini tuh udah murah lho. Nolnya banyak amat. Hmm, mungkin harganya harus diturunin. Yaudah lah. Bagaimana kalau segini? Oke ya. Oh, boleh-boleh. Kalau segitu sih aku sanggup bayar. Bayar pakai kartu ya. Apa? Nggak boleh. Kami hanya menerima uang tunai. Lihat tulisannya. Nggak masalah. Aku punya ATM kok. Jangan lihat pinku. Ini rahasia. Tunggu bentar. Nggak akan lama kok. Aku juga butuh koin. Ah, kayaknya cukup. Mainan-mainannya akan jadi milikku. Ini dia. Wow, keren abis. Gimana cara bikinnya? Sini, aku kasih tahu. Cuma perlu kardus aja. Pertama buat sketsanya. Lalu potong deh. Selanjutnya ambil sepotong kardus kecil. Potong lagi. Kayak gini. Oleskan lamp ke ujungnya. Jangan terlalu banyak. Lalu tempel deh. Sambil nunggu kering, aku mau bikin kartu ATM. Warnain sepotong busa putih. Pastikan ukurannya pas. Harus bisa keluar masuk. Udah pas nih. Sejauh ini oke sih. Sekarang balik kardusnya. Ambil kardus kecil lainnya. Tempelin di sini. Tempel terus di sepanjang bagian ini. Yang rapi ya. Nah, udah nih. Sekarang yang ukurannya lebih besar. Gulung berbentuk tabung. Its, untuk di bagian yang ini. Jangan lupa dikasih lem. Beri lem juga di sini. Rekatkan. Terus tekan pelan-pelan. Kemudian tempel di kardus ini. Tempatkan potongan kardus lain di sini. Sekarang yuk bikin kotak. Tempelkan sepotong besar kardus di sisi ini. Terus berdiriin. Lalu bagian belakangnya. Gunakan lem untuk menjaga kardus tetap di tempatnya. Berikutnya, miringkan kardus ini. Lalu tempel sisi terakhir. Gulung uang kertas. Masukin ke sini deh. Koin masuk ke dalam tabung. Ketika kartunya dimasukin, uangnya bakal keluar. Seperti ini. Kemudian tinggal dihias deh. Keren kan? Uangku jadi aman deh. Aku mau nyoba dong. Kamu boleh deh kerja di sini. Tapi ini buat aku ya. Dadah. Apa? Hei. Oke, aku punya rumah boneka. Seperti yang kalian lihat di dalamnya, gak ada sofa. Jadi, yuk bikin. Bikin sofa ya? Gimana caranya coba? Tunggu bentar. Aku punya ide. Oke, ini sofanya. Ukur dulu ya. Dia kemana? Rasar aneh. Aku mau bikin origami sofa aja. Lipat jadi dua, sudut ke sudut. Lalu buka dan lipat kayak tadi di sudut lainnya. Terus, lipat sudutnya di garis tengah. Abis itu, buka lipatannya dan lipat lagi. Sekarang, balikin lagi ke tengah. Pastiin lipatannya ditekan. Abis itu, ulangi langkah yang sama di sisi lain. Sejauh ini masih aman. Sekarang, sisi lainnya jadi. Abis itu, lanjut ke langkah selanjutnya. Lipat lagi di tengah. Di kedua sisinya ya. Makin susah dilipatnya. Oke, sekarang lipatannya bisa dibuka dikit. Tapi, langsung lipat sudut-sudut lainnya ke tengah. Abis itu, lipat dan lipat lagi ke garis tengah yang baru. Sekarang, lipat ke atas lagi. Jangan lupa dibalik dan lipat di sisi lain. Mulai kelihatan bentuknya, kan? Oke, buka lipatannya. Terus, lipat deh. Hasilnya harus persegi panjang. Abis itu, lipat ujungnya ke dalam. Biar jadi bentuk kotak. Jangan lupa sisi satunya. Sip, dan aku udah selesai bikin dua. Satuin kedua kotak ini. Sip, bagian ini beres. Lanjut ke selembar kertas kecil berikutnya. Lipat jadi dua tanpa ditekan. Abis itu, masukin ke ujung sini. Satunya juga, buat bikin sandaran tangan. Kayaknya, perlu bantal juga deh. Taraaa! Imutnya. Ini dia sofaku, Pak Penyihir. Hebat! Pastiin semuanya keukur. Hah, oke. Sekarang tinggal ngitung. Kenapa dia belum balik ya? Oh, dia ketiduran. Aku sih puas sama hasilku. Sofa kecil buatanku, ku taruh di rumah boneka ya. Tantangan selanjutnya. Silahkan buat ini. Oke, kayaknya bisa. Ambil kertas lembar. Hmm, kira-kira pemandangan di perahu itu gimana ya? Ya ampun, andai aku ada di perahu beneran. Mengarungi ombak biru, matahari dan angin membelai rambutku. Hah, indah dan nyaman. Aku mau liburan naik perahu. Hmm, kayaknya dia nggak halu lagi. Waktu dia bisa habis. Aku harus nyadarin dia. Hah, apa? Kita disuruh bikin perahu origami. Oh iya. Oke, aku mulai bikin deh. Mulai dengan melipatnya menjadi dua di tepi yang panjang. Oke sip, awal yang bagus. Abis itu, putar dan lipat di ujung satunya. Pastiin semuanya ditekan. Oke, buka lagi dan lipat di pinggir. Agak mirip sama bikin pesawat kertas. Tapi jangan sampai jadi pesawat. Kita mau bikin perahu. Lipat bagian yang ini. Bentuknya udah mirip perahu kan? Kalau bukan perahu, mungkin topi kapten. Oke, langkah selanjutnya agak sulit. Harus kubuka kertasnya, lalu lipat lagi. Abis itu, selipkan bagian ini. Biar jadi datar. Kembali ke melipat sudut. Lihat, aku bikin segitiga keren. Tapi, masih belum jadi perahu. Jangan lupa dibalik. Sekarang, tinggal langkah terakhir. Wow, lihat. Abis ditarik, sekarang jadi perahu. Cakep banget. Aku suka. Sekarang, kami punya dua kapal kecil. Kita emang keren. Bagus sekali. Kalian lulus dari tantangan ini. Eh, tunggu bentar. Ikut deh. Mau nyoba perahunya? Hei, kalian mau kemana? Sip. Bag mandinya penuh. Kamu siap berlayar? Ah, lihat. Mengabang, ikutnya. Ah, mulai basah kuyuk. Ya, namanya juga kertas. Kukuku harus dirapihin. Oh, kalian siap? Oke, ini dia tantangan selanjutnya. Kuku, paham. Saatnya ngeluarin kit manikurku. Bentar, mulai dari mana ya? Yang biru aja, ah. Biar serasi sama warna baju. Nah, waktunya nempel-nempel. Yap, lihatlah ini. Tantangan beres. Apa? Ah, bukan itu yang aku maksud. Wow, kukumu aneh. Aku pakai origami lagi, ah. Ambil sudut ini dan lipat ke tepi lainnya. Lalu sudut lain jadi segitiga di bagian atas. Sekarang, giliran sudut ini. Bikin segitiga juga. Abis itu, sudut terakhirnya. Oke, tinggal lipat ini ke atas. Abis itu, lipat menyamping. Jadi segitiga deh. Sip, oke. Buka lagi dan lipat kayak gini. Putar ke bawah juga ya. Abis itu, selesain semuanya. Banyak banget lipat-lipatnya ya. Tapi lipatannya harus kuat. Walau kertasnya makin tebal. Ini dia yang sulit. Aku harus ngebuka ini dan lipat ke sudut. Tapi beres. Lihat, aku bisa nyelipin jari aku di sini. Taraaa. Lihat kukuku. Serem. Eh, bagus. Kenapa kukuku kurang bagus? Wow. Haha, wajahmu kocak banget. Astaga, kamu jahat banget. Menurutmu, tantangan selanjutnya apa? Burung inilah tantangan kalian selanjutnya. Hmm, gimana cara bikinnya ya? Iya, aku bingung harus mulai dari mana. Oh, aku dapat solusinya. Ini iar batku. Masukin ke telinga deh. Pasti lancar. Waktunya muter daftar lagu ini. Yeah, seru banget. Ini lagu favoritku. Waktunya ngelipat. Mulai dari lipatan sudut ke sudut. Abis itu, sudut satunya juga. Lalu, lipat tepi ke tepinya. Tekan kertasmu, lalu buka lagi. Abis itu, lakukan hal yang sama dengan ujung lainnya juga. Oke, tinggal dibuka lagi dan sesuatu yang agak rumit. Aku harus pakai lipatan yang ada buat bikin segitiga ini. Sekarang, aku mau lipat tepi kecil ini ke bagian tengah yang baru. Sip, abis itu, ujung satunya. Lalu, sudut kecil di atas ini harus turun. Tapi, naikin lagi. Balik kertasmu dan lakukan lipatan tepi yang sama. Oke, balik ke depan dan buka sedikit. Ada lipatan rumit lagi. Tapi, bentuknya sekarang kayak berlian. Oke, mari bikin lipatan kecil lagi. Jangan besar-besar. Jangan lupa ditekan. Selanjutnya, balik dan ulangi pastinya. Aku suka sama langkah selanjutnya. Seru banget. Kaki kecil ini sekarang di atas. Terus, ujung ini ke bawah. Mulai dibentuk. Ambil gunting. Potong sampai hampir di tengah. Sekarang, bagian sayapnya. Dan sayap satunya. Habis itu, lipat kertas berlebih gini kayak gini. Satu, dua, tiga lipatan. Yes, lihat. Aku bikin bangau origami kecil. Imutnya. Lihat, dia bisa joget. Ah, oke. Oh, dia mulai ngehalu lagi. Hai, kamu ngapain? Oh, aku lagi denger lagu. Nih, denger. Oh, wow. Pantes aja. Daftar lagu-mu seru. Aku ngelipat juga, ah. Wow, menarilah bangau kecil. Yes, bangau ku juga beres dan siap joget. Lihat mereka, tariannya lucu. Oh, kalian ngapain? Dari mana musik ini berasal? Wow, jadi pengen ikut joget? Aku bosan. Oh, si penyihir sudah welik. Mari lihat selanjutnya apa. Tantangan berikutnya adalah bunga. Silahkan mulai. Oke, kayaknya aku tahu solusinya. Hai, iya tolongin aku ya. Makasih. Silahkan, tanda tangannya di sini. Sip, dan ini mawarmu. Semoga harimu menyenangkan. Apa nyihir? Mawarku sudah ada. Hah, bukan itu yang kumaksud. Yang benar aja. Oke, oke. Aku coba sesuatu deh. Oke, sedikit di sini. Dan sedikit lagi di sana. Abis itu gunting. Oke, kayaknya udah cukup dan karyaku jadi. Taraaa. Apa itu? Hah, kayaknya kamu gagal lagi. Giliranku nyoba sesuatu dengan guntingku. Tapi pertama-tama, lipat kertas dulu. Oke, lanjut bikin garis pakai pensil dan penggaris. Sip. Sekarang tinggal digunting. Tinggal potong banyak garis sampai ke garis yang kubuat. Dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Waktunya dibuka. Wow, keren banget. Sekarang tambahin lem ke bagian ini. Abis itu, lipat dan rekatkan. Sekarang, aku cuma perlu sedotan hijau dan lem lagi. Oles lem ini ke sekitar ujung sedotan. Sip. Tempel sedotannya ke kertas. Lalu gulung terus sampai mentok. Putar terus, putar terus. Abis itu, tempel lagi pakai kertas lain. Hasilnya bakalan cakep. Yes, bungaku jadi. Oh, usahamu bagus. Hebat. Hah? Oh, kayaknya benar. Itu keren banget. Oh, dia jadi sondi. Hei, lihat. Aku bikinin satu juga untukmu. Oh, warna ungu. Makasih banyak. Kamu teman yang baik. Oh, persahabatan mereka akhirnya kembali. Oke, nak. Ini semua perlengkapan sekolahku. Semoga harus disuruh di sekolah. Selamat belajar. Aku mau. Aku. Oh, tas ku sobek. Semua barangku jatuh deh. Astaga, sayang. Oke, jangan khawatir. Biar Mama perbaiki. Sebentar. Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bisa Mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Tara. Tansel baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu. Sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona. Tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil? Atau yang dari emas? Yap, itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Akhirnya ini berakhir. Buruan tebak. Pink atau hijau? Ini dia. Saatnya cari tahu. Ah, pink. Keren. Lihat warna spektakuler itu. Aku keren. Uh, apa-apaan? Ah, aku mau tidur. Ah, aku tadi seneng tapi jadi kesel. Kok kamu jahat sih? Kamu barusan mukul aku pakai boneka gurita. Ah, cukup. Aku nggak tahan lagi. Oh ya? Terus kamu mau ngapain? Saatnya perang. Ayo, kita mulai. Aku butuh senjata. Ciat! Kamu pikir stik renang bisa ngelahin aku? Mustahil. Nah, kamu salah. Ini senjataku sendiri. Ini bagus. Rasain tuh. Dan itu. Hah, ku tangkis. Dan ku tipu. Wah, kok dia mahir pakai stik renang itu? Hei, kalau ini gimana? Perang bantal? Gimana menurutmu? Bantal semangkaku bisa bikin kamu tumbang. Oh ya? Mulai! Uh, au! Aku kehabisan nafas. Ini sulit. Hei, tidak! Apa? Aku kalah. Iya, udah aku bilang. Dan urusanku sama kamu belum selesai. Eh, kamu ngapain? Maksudmu dengan slime ini. Yang ku pegang ini. Hah, rasain tuh. Bom slime. Sial, meleset. Oh, um, ups. Kamu lemparin slime ke aku? Lihat temboknya tuh. Astaga, apa bisa dilepas? Mungkin. Oh, mungkin juga enggak. Yang bener aja. Dindingnya langsung ngelupas. Nggak tahu deh apa selotip bisa bantu. Atau lem? Yah, kelihatan jelek tuh. Iya, betul. Jelek dan mencolok banget. Eh, stick renang itu. Lihat pelangi stick renang indah ini. Saatnya ngasih lampu LED. Selipin aja ke dalam stick. Kami belas stick renang biar ukurannya pas. Nah, saatnya ngembalikan bentuk pelangi. Terus kami butuh awan biar lebih cantik. Wah, lembutnya. Astaga, lihat. Oh, lihat kalian berdua. Akrab. Mama senang melihatnya. Ya ampun, lihat pelangi indah di dinding itu. Anak mama pintar banget. Buku ini bagus banget. Aku mau pindah halaman. Kita keren banget loh. Oke, masuk ke truk boneka. Oh, lucunya kalau dia lagi main sama bonekanya. Tintin, kami mau lewat. Ayo bayi sayang dan kelinci. Brum. Oh, aduh. Astaga, ada apa? Kenapa kau nangis? Ayo, bilang mama ada apa. Ya ampun. Puh, 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 puh. Udah mendingan belum? Kesihan lututmu sakit. Pasti ada jalan keluarnya. Tunggu. Mama tahu cara bantu kamu, sayang. Diam di sini ya. Mama ada rencana. Ya, halo. Bisa dikirim hari ini? Bisa. Halo. Anda yang pesan karpet. Kupasang di sini ya. Yeay, ini seru. Brum. Ayo truk. Wah, lihat dia pake lututnya lagi. Lucunya. Hah? Bu? Bu? Wah, Anda gagal fokus. Bayar dulu karpetnya dong. Oh, oke. Tentu. Pembayaran. Ini dia. Harusnya cukup, kan? Eh, Anda serius? Ini harganya 1,4 juta rupiah. Oh, gitu. Bisa kasih diskon? Sial, aku gagal. Anakku sedih banget. Tunggu. Kurasa ada solusinya. Oke, kesini stik renang. Kita ada kerjaan nih. Pake pisau buat membelah stik renang jadi dua kayak gini. Belah jadi dua selurus mungkin. Ini dia. Terus pisahkan kedua belahan ini. Dan aku akan iris di ujung sini. Di kedua belahan stik renang. Bagus. Dan juga iris lagi di bawah sini. Potong dengan ukuran yang sama dari seluruh stik. Kelihatannya bagus banget. Sekarang diatur supaya sejajar. Atur hingga tonjolannya berselang-seling. Dan beres. Sayang, Mama bikin sesuatu untukmu. Mama kira kamu bakal suka? Hah? Mama bikin sesuatu untukku? Wah, aku suka. Ayo beruang dan klinci kita main. Mama emang paling oke. Saatnya bernyanyi beruang. Papa Honan gak usah bernyanyi. Eh, udah saatnya bangun ya. Astaga, aku kesiangan. Aku bakal terlambat. Minggir-minggir. Gak usah mikir. Ambil aja sesuatu dan pake. Ya, berhasil. Singkirin jubah dan kemeja rias. Oke, oke. Make up. Rambut. Diurai aja. Sip. Terus bedaknya. Bagus. Cukup. Tinggal pake perhiasanku. Aku bukan cuma siap, tapi juga keren. Eh, belum pake sepatu. Mana bisa? Kok lecinya berantakan gini? Ah, ini kaos kaki oranye. Kayaknya pas nih. Oke, itu cocok banget. Tinggal nyari yang satunya. Gak, bukan itu. Itu merah. Biru. Kuning. Biru lagi. Ehh, dimana sih? Aku mau kaos kaki oranye. Harusnya ada di sini. Kenapa kaos kakiku sebanyak ini? Tanpa pasangan lagi. Apa-apaan? Ini kaos kaki terakhir. Ah, oke. Kayaknya pake yang ini aja lah. Ah, apa ini cocok? Ah. Ih, dia selalu telat dan bikin aku nungguin. Kok lama amat sih? Aku ada masalah. Kaos kaki. Masalah kaos kaki apaan? Oh, gitu. Oke, biar ku bantu. Masuk lagi. Oke, kita butuh sepotong kain flanel dan tentu lem tembak serba guna. Bikin garis-garis di tepi dan juga di tengah. Kurasa tiga garis lem cukup. Terus tambah flanel kuning di atasnya dan lem lagi. Dua garis cukup. Terus flanel hijau lagi. Terus tambahin lapisan flanel, bikin warna selang-seling. Nah, ini bisa ku tarik dan taraah. Lihat kan? Gitu aja. Kaos kakimu rapi sekarang. Gak usah khawatir hilang. Yes, kamu emang jago. Aku pake ini dulu ya. Makasih. Kamu emang sobatku. Yuk, pergi. Nah, pastiin kamu selalu telpon mama. Dan yang terpenting, tanaman ini harus teratur disiram. Nah, bawa ini dan alat siramnya dan jaga tanamannya tetap hidup. Oke, mama pasti kangen. Mama sayang kamu, dah. Astaga, aku bencing rawat tanaman. Oke deh, ikut aku tanaman. Ayo. Entah kenapa mama suka banget tanaman. Nah, akhirnya bisa main gitar sekeras mungkin. Hah, hariku bakal seru sementara mama pergi. Wuh, mulai. Saatnya ngerok. Waktunya main game. Aku pengen banget tidur nih. Ah, olahraga pagi paling jos. Bikin aku siap menghadapi hari. Bagus, dan saatnya ke sekolah. Harus buruan bikin PR biar aku jadi tenang. Singkirin dinosaurus itu. Ah, aku bakal terlambat. Lari! Jujur, aku agak bosen main game. Ah, cukup. Aku jenuh. Hmm, kayak ada yang lupa. Eh, ini tanggal berapa ya? Mama pulang hari ini? Aduh, emang ada yang lupa. Ngeri banget. Aku harus gimana nih? Yah, coba kusiram dan lihat apa jadinya. Wah, gak ada airnya. Aku payah. Apa kusiram pake soda aja ya? Bisa gak? Eh, lebih baik jangan. Mungkin gak bakal membaik. Ah, hei. Mungkin ini berhasil disemprot. Ayolah tanaman buruan minum. Bisa? Ah, percuma deh. Hei, tunggu. Apa aku bisa bikin sesuatu dengan itu? Oke, aku mau balikin potnya. Terus isi ini dengan cat putih dan oranye. Lalu biru dan pink. Diakhiri sama cat kuning. Terus tuang catnya di atas pot. Tapi hati-hati. Wah, lihat. Ini dia cat pink lagi. Dan biru serta hijau juga. Ini dia. Semua cat habis dan pot udah kering. Terus giliran stick renangnya. Aku butuh pisau buat motong. Nah, stick renang udah kuiris seperlunya dan buang sisanya. Mulai berbentuk. Sekarang mirip tanaman. Oke, udah terbentuk. Terus dicat. Cat hijau ini pas biar kelihatan hidup. Hehehe, pinter kan aku? Wah, bagus. Kasih titik-titik kuning ah. Terus biar kayak asli dikasih duri-durinya. Langsung nancep dicat dan kelihatan keren. Sip. Sekarang tinggal aku taruh di pot pake tonggak. Mah, senangnya mama pulang liburan. Seru ya? Iya dong. Mama kangen kamu. Apa kabar? Bagus. Tanemannya aku siram kayak kata mama. Wah, kayaknya kerjaanmu bagus. Tapi mama kok gak ingat ninggalin kaktus buat kamu rawat? Tapi bagus kok. Ya, mama tau kan? Aku andal merawat tanaman. Ya, mama senang. Sebab mama ada hadiah untuk kamu. Wah, tanaman khusus buat aku. Makasih. Ayo, Pestasis. Selfie. Hei, buka. Eh, denger itu gak? Siapa ya? Hai. Ada apa di sini? Kalian gak sopan dan musiknya berisik? Aku sedang mau tidur. Apa? Ada yang pesen nenek-nenek. Nenek? Kurang ajar ya? Nih, aku kasih lihat. Emang nenek bisa begini? Oh. Emosi tersalurkan. Rasanya legah. Uh. Oke, kayaknya emang berlebihan. Mestinya aku kecilin suaranya. Lihat gak tadi? Jadi sekarang kita harus gimana? Lihat. Gak bisa pakai ini. Nenek tadi marah banget. Ada yang bisa beatbox gak? Pestanya bubar. Ayo, pergi guys. Tapi, tapi. Oh, ini nyebelin banget. Setidaknya masih punya camilan dan minuman. Dan semua buat aku. Hmm, aku ada ide. Aku butuh tabung karton panjang. Ini ukuran yang pas. Lalu pakai ponselku. Tarik garis di bagian bawahnya. Cuma itu aja. Lalu dilubangi. Dan perlu dilapisi cat. Aku suka warna ungunya. Cat seluruh tabung. Setelah kering, ambil dua gelas kertas. Buat lubang di dindingnya. Lalu pasang di kedua ujung tabung. Seperti ini. Siap deh. Ini speaker buatanku sendiri. Yuk kita coba. Taruh ponsel di slotnya. Dan mainkan musiknya. Ayo joget. Ini baru seru. Pesta yang hebat, Grace. Rasanya semua sudah siap. Oh, hei Mindy. Akhirnya kamu tiba juga. Kamu beneran tinggal di sini. Oke deh. Hai. Duduk. Yang nyaman ya. Semoga kamu suka keripik. Aku suka banget. Baiklah. Trims ya. Aku emang lapar. Hmm. Kok gak bisa? Aku baru aja manikur. Hmm. Aku gak bisa ambil. Ayo. Aku mau keripik. Ini nyebelin banget. Oke. Semoga bisa. Duh. Kukuku. Kukuku yang indah. Ini semua gara-gara kamu. Wah. Tunggu dulu. Tenang aja. Aku rasa bisa diakalin. Aku cuma butuh tatakan gelas ini. Yah. Potongan kardus sih. Lihat ini. Aku letakkan di atas meja. Perlu lem tembak untuk ini. Oleskan lem di sepanjang tepi kardus. Cuma perlu di satu sisi aja. Lalu tempelkan ke kardus lainnya. Tekan agar aman dan kuat. Di kardus lainnya, lubangi berbentuk lingkaran. Lakukan yang sama dengan ini. Aku tempelkan ke sini. Selanjutnya, tempelkan kardus bundar pada kotak. Aku taruh di tengah. Lakukan yang sama di sisi satunya. Sekarang bungkus kardus di sekeliling lingkaran. Gunakan strip kardus ini untuk menahan. Tampaknya aman. Aku melubangi kedua ujungnya. Dan masukkan tusuk sate ke dalam lubang. Sempurna. Masukkan ke dalam kotak. Buat lubang di salah satu sisi kotak untuk menahannya. Aku pastikan bisa berputar. Sekarang aku bisa selesaikan kotaknya. Aku taruh kardus bundar di atasnya. Buat dua kotak lagi, tapi aku belum selesai. Aku akan potong kardus dan mengoleskan lem. Ini akan menjadi dasarnya. Tahan sampai dia menempel. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Kemudian sisipkan selembar kardus panjang di bagian bawah. Sekarang bisa dipasang kotak-kotaknya. Atur berbaris di bagian atas. Tampak bagus. Kita punya dispenser keripik. Wah, kayaknya seru. Hmm, aku pilih yang ini. Tetap nggak bisa. Masa sih? Sini aku tunjukin. Putar tombolnya. Dan keripik jatuh ke gelas. Wow, keren banget. Nggak ada kuku yang patah. Hmm, kesukaanku. Kerja kerasku bikin lapar. Rasanya aku pantas dapat hadiah. Hmm, enak banget. Iya, lumayan lah. Nggak lah, ini nikmat. Gambarnya tampak bagus. Ngapain lagi ya? Main dengan mainanku deh. Rawr! Rawr! Rasain! Aku suka dinosaurus. Soalnya keren banget. Dinosaurus hewan piaraan terbaik. Gitu deh. Sampai mana tadi? Oh, iya. Oh, lihat Grace. Dia punya imajinasi yang aktif. Andai ada yang bisa kulakukan untuknya. Hmm, coba mikir dulu. Oh, dia pasti suka. Tapi harganya terlalu mahal. Nggak mampu belinya. Jadi harus gimana ya? Tunggu dulu. Mungkin aku bikin yang lain sebagai gantinya. Yang kuperlukan hanya kardus. Untungnya kami punya banyak kardus. Aku mulai dengan kotak besar ini. Aku ambil gunting. Buat potongan diagonal pada tutupnya. Seperti ini ke arah sudut. Lalu lakukan juga di sisi lainnya. Dan saatnya untuk pakai lem tembak andalan. Oleskan lem di sepanjang tepinya. Hati-hati, jangan sampai berantakan. Sekarang satukan kedua tutup ini. Aku buat lubang di sini. Aku potong kotak kedua agar seperti kepala dinosaurus. Ini diletakkan di atasnya. Dan aku ucat deh. Hijau warna yang cocok untuk dinosaurus. Cat semprot beneran bikin cepat segalanya. Masih banyak yang harus dilakukan. Oleskan lem di sepanjang kepala. Tempelkan selembar kardus runcing di sini. Tampak bagus. Lakukan yang sama di belakang kotak. Beri lem dari atas sampai ke bawah. Di sinilah ekornya menempel. Sekarang sentuhan akhir. Cobalah sayang. OMG! Aku dinosaurus! Wah, lari! Aku akan menangkapmu. Serem banget. Aku butuh waktu seharian di spa. Tapi apa aku bisa? Dan lihat perhiasan ini. Jadi ingat waktu dulu punya berlian dan gelang emas. Semuanya udah berubah. Menurutku gelangnya masih cantik, mah. Mama selalu tampak glamor. Kamu manis banget, sayang. Mama pergi dulu. Dadah, Grace. Semoga hari mama menyenangkan. Ini kesempatanku. Akhirnya aku bisa bongkar kotak perhiasan mama. Wah, lihat ini. Aku bakal kayak model. Mama punya apa lagi ya? Lihat anting-anting ini. Dan cincin ini. Wow! Sampai juga akhirnya. Rasanya seperti udah dewasa. Mama pulang! Oh, gawat ini. Hai, Grace. Mama pulang. Gak sabar ingin santai. Aku harus gimana? Berantakan banget. Aku pasti dapat masalah. Cepetan! Ah, gak berhasil. Perlambat waktu aja deh. Sempurna. Wow! Hei, ini seru juga. Gak nyangka akan berhasil. Ah, mama. Yuhu! 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 Dia gak sadar aku ada di sini. Tunggu sebentar. Aku bisa pakai kardus ini. Itu yang kubutuhkan. Aku letakkan tangan di atasnya, lalu gambar tangannya. Aku mau gambar bentuk tangan. Ini bakal seru banget. Mama pasti sangat terkesan. Baiklah, bagian pertama selesai. Sekarang aku akan memotongnya, lalu beri lem. Oleskan pada bagian telapak tangan. Pastikan lemnya cukup penuh semua. Kelihatannya bagus. Kemudian tempelkan bentuk tangan lain di atasnya. Lalu saatnya mengecat. Warna oranye sangat cerah. Aku suka banget. Biarkan mengering, aku buat alasnya dari selembar kardus bundar. Dan ini produk jadinya. Taruh di sana. Oh, aku lupa ibu. Aku gak bisa buang waktu seharian. Banyak yang harus kulakukan. Aku harus segera. Maaf, aku mau lewat. Duh, aku hampir lupa. Kesibukan ini bikin aku lapar. Aku perlu camilan. Dan aku tahu persis yang mau ku makan. Aku yakin mama gak keberatan. Minta dong. Mama kan lagi diet. Yuh, aku capek banget. Yuk, kembali ke normal. Hei mama. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalung mama begini? Gegara kamu ya? Jangan panik. Semuanya terkendali. Eh, apa itu? Itu untuk perhiasan mama. Ide yang bagus. Aku akan taruh cincinku di sini. Bagus. Ini menjaga semua tetap rapi dan teratur. Mama gak percaya kamu yang buat ini? Kamu emang berbakat. Iya, aku tahu. Maksudku ini berguna banget, ya kan? Kamu pantas dapat hadiah. Hah? Kok kenapa begini? Aneh sekali. Makasih, ma. Hmm, aku suka coklat. Ini lezat banget. Beneran. Terima kasih, sayang. Peluk mama. Halo? Ya, aku butuh desainer buat kamar baruku. Oke, tenang. Dia segera datang. Wah, itu dia. Oke, kami mau tempat ini jadi benar-benar sempurna. Hmm, ya, aku tahu. Ini kayak kanvas kosong untuk digarap. Oke, ini desainku. Apa pendapatmu? Astaga, iya. Itu sempurna banget. Gak bisa. Bukan itu yang kami butuhin. Oh, gitu. Nah, aku ada desain lain yang bisa kamu lihat-lihat. Oh, gah. Aku benci biru. Kayak suram gitu. Oke, gimana kalau hijau dan oranye? Ehm, eh, kurasa itu oke. Ya, kami pilih itu. Tenang, kamarnya pasti beres. Sempurna. Tagihan total proyek ini segini. Kami gak mampu bayar segitu. Atau mungkin? Gak. Kita gak ada uang. Gak deh. Yah, seni itu gak murah, Shay. Sampai jumpa. Udahlah, kita bisa atasin ini sendiri. Ayo. Lihat, ini lebih pas sama dompet kita. Kayaknya sih gitu. Di sini banyak barang, ya? Percaya deh. Cuma butuh mata yang tajam buat nyari barang yang pas. Kayak patung itu. Atau lentera. Oh, itu dia. Itu yang kita butuhin. Bayar, Gih. Wah, oke-oke. Ini dia, mbak, uangnya. Kamu bercanda. Ini belum cukup buat belanjaanmu. Ehm, kita butuh uang lagi. Eh, oke. Ini sisa uang kita. Itu harusnya cukup. Ini dia. Makasih banyak. Hei, apa yang? Kita beli raknya. Hah, kayaknya. Oh, dan jangan lupa belanjaan lainnya. Oke, makasih lagi dan semoga harimu indah. Hei, lihat. Aku bawa kasur kecil juga. Keren. Coba buka gulungannya. Oke, ini dia. Bagus lho. Biar aku kasih selimut di atasnya. Aku punya selimut kuning nih. Ini dia. Bagus dan nyaman. Tapi ini belum selesai. Aku butuh lem tembak buat langkah berikutnya. Oles segaris lem di bawah bagian kasur. Dikit aja kayak gini di sudutnya. Siap dipasangin selimut. Lemnya bikin selimut tetap di tempatnya. Apa pendapatmu? Manis dan nyaman kan? Wah, bagus. Aku terkesan. Tapi ini giliranku. Kamu geser ya. Masih banyak rak yang mauku tata. Siap. Ini yang berikutnya. Dan yang terakhir. Wow, hampir aja aku jatuh. Oke, atasnya. Atau bagian dasarnya. Tergantung sih. Oh oke. Saatnya naruh sebagian barangku. Tinggal merayap masuk aja. Semua bantal buat di bagian atas juga siap. Jangan lupa lampu flamingoku. Ini penerang semuanya. Lalu sebagian buku favoritku disini. Jangan lupa tanaman kecilku. Mereka bikin aku bahagia. Pastiin semua bantal ini rapi dan empuk. Hei, kayaknya semua udah beres. Nyaman banget tempat kecil buatan kita. Keren. Oke, biar ku singkirin semua koleksi vintageku. Hah, gak ada tempat lagi di rak ini. Disini juga. Dia penuhin semua raknya. Dia memonopoli semua tempat penyimpanan. Gak adil. Yah, aku harus gimana nih? Tempatnya sih masih ada. Tapi raknya habis. Yah, coba kulihat ada apa di kamar lama. Mungkin ada sesuatu yang bisa dipakai disini. Hmm, itu tumpukan kaset VHS ya? Heh, kurasa aku ada ide. Yap, aku coba deh. Ikut aku kaset. Kamu emang jadul. Tapi aku tahu cara manfaatin kamu lagi. Wah, lebih baik ini ku taruh dulu. Oh, oke. Ada lem di sini. Ini yang kubutuhin. Oles lem di pinggir kaset ini. Terus taruh di tempat yang ku mau. Di kaset lain. Nah, bikin struktur dari kaset dan lem. Sulit dipercaya orang dulu nonton film pake ini. Yah, akhirnya aku punya rak buat barang-barangku. Bola kaca udah. Sekarang koleksiku. Sempurna. Papan caturku juga bisa kutaruh disini. Dan lampuku buat penerangan. Yes, aku bangga banget sama pencapaian ku. Lihat, semua barangku punya tempat sendiri. Hmm, tapi kamar ini kayak masih kurang sesuatu. Saatnya ngasih hiasan dinding. Ada satu. Dua. Dan gimana dengan yang ketiga? Langit serem keren dengan kelelawar. Itu yang ku suka. Bisa dibilang tempat ini mulai jadi keren. Aku suka banget. Dan saat ini aku butuh tidur. Aku capek dan butuh istirahat. Pagi. Wah, lihat hasil karyamu pas aku tidur. Wah, semua bagus banget. Dan ini saatnya minum teh. Hei, kamu udah bangun. Aku bikin teh nih. Hmm, haaah. Oh, tidak. Oh, sial. Karpet barunya jadi kena teh. Kamu mikirin apa sih? Sorry, aku cuma mau ngasih kamu kejutan. Tenang, pasti disini ada sesuatu yang bisa kugunakan. Ah, ini dia. Lihat, aku punya lakban. Cukup tempel potongan lakban di seluruh karpet. Aku tempel terus di seluruh karpet ini. Ini dia. Ini potongan terakhir dan taruh aja disini. Dan ini saatnya ambil cat semprot. Aku pakai aneka warna dan kuwarnain aja karpetnya. Orangnya dan hijau. Giliran warna ungu juga. Warnanya cerah ya. Ini dia. Bagian terakhir udah dicat. Dan setelah kering, lakbannya bisa kelapas. Lihat tuh. Pola di bawahnya langsung kelihatan. Wah, karpet ini jadi keren. Gimana karpet baruku? Ayo dicobain. Oke, dengan senang hati. Kamu pinter deh. Aku tahu, kadang aku emang agak jenius. Iya, betul banget. Bosan. Hei, jen! Jen! Kuncinya harus bener nih. Eh, jangan panggil mulu. Aku lagi sibuk. Pikir aja sendiri. Oh ya? Oke, lihat aja apa dia kuat diganggu. Agak lebih deket lagi dan... Hei, hentiin! Jauhin itu dari sini! Wah, lihat benda itu melayang di udara. Aku jadi ada ide. Siap slinky, yuk dimulai. Oke, tinggal pasang kait ini di plafon. Dan slinkiku bisa digantung deh. Keren! Biar ku pasang lagi di dekat yang ini. Wah, warna-warni dan kayak per. Aku suka! Jen yang malang. Apa? Aku gak berkutat sama popit kok. Nih, ambil aja. Ah, oke. Hei, aku ada ide keren lagi. Gimana kalau ku pasang di tembok kayak gini? Yes, keren! Nah, biar ku ambil popitku yang lain. Tinggal isi semua ruang kosong dengan popit ini. Pasang lagi. Pasang di sisi tembok ini juga. Karena sudut bukanlah akhir dekorasi dinding. Satu lagi di bawah sini biar simetris. Dan beres. Yes, aku suka banget. Aku bisa main popit kapanpun aku mau. Pop, 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 pop. Wah, lihat karyamu di sudut ini. Serunya. Aku suka ini. Bagus. Eh, aku jadi dapat ide. Sini, kamu kufotoin. Ini dinding selfie yang keren. Hai, lihat. Aku seru-seruan di tembok popitku. Sempurna. Nih, lihat foto-fotonya. Yang ini bagus banget. Astaga, ini keren banget. Kirim yang itu ke aku ya. Hah, akhirnya tempat ini mulai terasa kayak rumah. Eh, apalagi yang Jen bawa ke sini. Awas, aku gelindingin ini ke situ. Ini dia. Ini tempat yang kumau. Tara, ini bangku bikinanku. Wah, nyaman dan imutnya. Gimana cara bikinnya? Sini kukasih tahu. Mulai dengan banyak karton telur. Lalu tumpuk semua karton itu. Kartonnya pas banget. Jadi gampang ditumpuk. Setelah tingginya kayak yang kumau, terus miringin deh. Langkah berikutnya agak sulit. Karena tumpukannya mau dibentuk kayak akordeon. Tapi pas dua ujungnya ketemu, jadilah lingkaran. Lalu tinggal ditambah busa di atasnya sebagai alas duduk. Aku ada selimut kuning ini, jadi kututup seluruhnya. Lalu tinggal pakai pita elastik besar agar selimut tadi tetap di tempatnya. Beres, bantal kursiku jadi. Bukan cuma itu. Sekarang kamar kita jadi lengkap. Sulit dipercaya. Bagus banget hasil transformasi kita. Beneran. Kamu punya ranjang kecil nyamanmu dan sudut popit. Itu dua bagian favoritku. Tapi jangan lupa, kamu juga punya sudut nyini keren di samping sini. Kita beneran kerja keras dan itu sepadan banget. Tos! Waktunya ngemil. Kenapa aku duduk di sebelahmu sih? Iya, keren kan? Tapi masih ada lagi. Aku mau taruh jariku di lubang ini. Pencet tombolnya dan kukuku jadi cantik. Canggih kan? Wow, luar biasa. Kamu jadi cantik banget. Iya, aku tahu kok. Mau beresin kukuku dulu. Hmm, mungkin aku bisa ngehias kukuku juga. Aku butuh tanah liat. Nah, dihalusin dulu. Terus gulung jadi bola. Sekarang aku bentuk. Aku mau bikin bentuk kotak. Oke, ambil tanah liat abu-abu. Gulung jadi bentuk sosis. Oke, kayaknya cukup. Terus pasang di sekeliling yang biru tadi. Tekan-tekan ya. Sekarang aku bikin wajah. Jadinya lucu juga. Mau bikin lebih banyak deh. Semua ini karakter favoritku. Siapa juga yang butuh salon? Lihat aja ini. Oh ya, lihat kukuku. Wow, kok kamu bisa? Aku mau nambahin warna ke lukisanku. Eh, gak bagus nih. Aw, sakit. Ups, maaf. Hei, Mia. Aku punya sesuatu nih. Kamu suka anjing, kan? Guk-guk. Wow, apaan tuh? Lucu banget. Hei, boleh buatku enggak? Please. Apa? Boleh liat, tapi gak boleh pegang. Uh, nyebelin. Aku gak pernah punya barang keren. Kayaknya harus bikin sendiri sih. Potong kertas warna jadi panjang-panjang. Lipat kertas ini saling silang. Terusin sampai banyak. Bikin warnanya selang-seling ya. Ini satisfying juga. Mirip origami. Udah hampir selesai nih. Tinggal beberapa lipatan lagi. Beres. Wow, lihat nih. Bagus juga tuh. Hmm, tapi aku punya lebih banyak. Lihat nih, aku pencinta hewan. Gak masalah. Aku udah bikin kertas bentuk kucing. Terus aku gambar mukanya. Harus ada kumisnya juga dong. Oh, lucu banget. Sekarang tempelin ke kertas tadi. Ini pegas buatan sendiri. Seru banget. Wow, kok kamu bisa bikinnya? Shh. Eh, mundur. Aku punya anjing. Aku gak takut. Ayo aja. Kamu pasti kalah. Gak mungkin. Rasain tuh. Tenang anak-anak. Apa ini? Ini kelas seni atau klinik hewan? Ups, tenang. Berhenti. Dia yang mulai, Pak. Enggak. Iya, kamu. Nah, bagus. Uh, lihat ini. Keren juga nih. Santai dong. Gak bisa temenan aja kita. Hah? Pak guru ngapain? Kerjakan tugas kalian. Gak adil. Hari ini seru banget. Oh, hai Miles. Pelayan. Pelayan, sini. Hah? Mungkin dia gak lihat aku. Aku ngantuk. Tidur bentar. Ah, akhirnya datang juga. Sarapannya, tuan. Kita punya sereal renyah buatmu. Aku yakin kamu pasti suka. Dan tentunya susu paling segar. Selamat makan. Ini bercanda, kan? Kamu gak kenal aku. Aku gak mau makan ini. Baik, tuan. Apa ini? Datang dari mana? Oke, aku udah bangun. Ada apa di sana? Kayaknya aku tahu harus apa. Gimana kalau tambah permen? Hah? Hah? Ini gummy bear. Hmm, aku suka permen. Sini, sini. Pilihan yang bagus, tuan. Ini nambahin warna ke serialmu. Ini yang aku suka. Yaudah, pergi sana. Ini jauh lebih baik. Gak sabar mau nyobain. Hmm, enak banget. Tapi, udahan ah. Aku gak mau makan lagi. Uh, popitku. Tapi kayaknya gak gini deh. Nih, boring. Udah ah. Uh, ini baru seru. Hah, ternyata gak seru-seru amat. Pelayan, sini. Silakan, tuan. Hei, kayaknya seru nih. Ini yang aku mau. Bagus, pelayan. Aku butuh uang. Ayo kita coba. Taruh uangnya di sini. Pas ditekan tombolnya, permennya keluar. Wow, itu keren banget. Si lusuh itu ngapain? Hmm, kosong nih. Kenapa hidup jahat ke aku? Permennya banyak. Semuanya punya aku. Hmm, rasanya juga enak. Uh, enaknya. Hmm, aku jadi dapat ide. Cat kotak serial pakai warna pink. Sekarang aku mau bikin gambar kotak. Pakai penggarisnya biar tetap lurus. Terus potong aja. Taruh tabung tisu toilet di atas kotak. Gambar lingkaran ngikutin garisnya ya. Pegang yang kuat biar gak gerak. Nah, ini simpan buat nanti. Potong juga lingkarannya. Sekarang balik ke tabung tisu tadi. Bikin kotak kecil di sini. Potong bagian itu. Ngikutin garis. Nah, sempurna. Sekarang masukin ini ke dalam kotak. Pastiin bagian yang dipotong di bagian dalam ya. Terus balikan kotaknya. Potong bagian di belakang kotak. Terus bikin kotak di bagian bawah. Gak perlu besar-besar. Nah, potong juga yang ini. Lipat selembar kertas dan oleskan lem. Tempelin ini di bawah tabung. Miring ya. Terus aku butuh dua lembar karton kecil. Tempelin di samping-samping tabung. Tempelinnya miring juga ya. Aku punya kotak dari karton. Ini taruh di bawah slotnya. Pasang plastik bening di kotak yang besar. Ini pasti bakal seru. Wow, hasilnya bagus juga. Kayaknya udah siap nih. Persis kayak yang aku mau. Aku suka. Kalau ini diputer, isinya bakal keluar. Hmm, dari mana dia dapat itu? Aku mau. Pelayan, ambilin buatku. Tunggu apa lagi? Ya, ada apa ya? Kamu ikut aku. Mau kemana? Halo. Hai, kamu. Oke, tapi gak dulu. Oke. Kamu ganteng. Iya, aku tahu. Kamu punya apa itu? Oh, ini. Mesin squishy otomatis. Wow, kayaknya seru. Ini mesin permenku. Kalau pencet ini, permennya bakal keluar. Cakep kan? Iya, mesinku gak ada isinya nih. Cuma itu aja kelemahannya. Ya, agak malesin sih. Tapi aku bisa bantu. Pelayan. Wow, mainan squishy. Aku ambil ya. Aku suka mainan ini. Aku juga. Kita bisa taruh di mesin squishy-ku. Silahkan masuk. Ide bagus. Aku ambil yang ini. Terus isi. Oke, masukin aja semuanya. Itu yang terakhir. Kita bisa puter sekarang. Kalau iniannya diputer, squishy-nya keluar. Wow, keren. Mesinnya canggih juga. Ini hari terbaikku. Aku tahu apa yang lebih baik. Eh, kamu ngapain? Pelayan, panggil Satpam. Eh, gak jadi. Tapi jaga-jaga ya. Aku harus dapet skor tinggi. Tinggal dikit lagi nih. Ups. Hei, lihat-lihat dong kalau jalan. Dih, kamu yang ngalangin juga. Eh, hari yang cerah. Astaga, hentikan. Jangan bertengkar di sekolah. Berhenti. Bubar-bubar. Gak boleh. Paham? Aku gak ngapa-ngapain juga. Ya ampun, kamu lagi. Terserah. Kamu gak bisa ganggu aku. Wow, permen. Yah, kosong. Betek deh. Aku makan apa nih? Hmm, nikmat di mulut. Pinggang menangis. Tapi gak apa-apa deh. Kamu liatin apa? Aku cuma mau makan permen. Hei Mia, lihat ini. Apa itu? Kok lucu? Iya kan? Lembut dan squishy. Wow, kamu lihat gak tuh? Awas. Hmm, sandwichnya menggoda banget. Mau aku nikmatin dulu. Apa? Dari mana itu? Nyaris aja. Hah, oke. Sampai mana tadi? Uh, aku kena slime. Iyuh. Eh, gara-gara aku ya. Wow, molor banget. Ini kayak ingus raksasa. Tapi seru sih. Tunggu. Aku dapat ide. Casing HPku polosan banget nih. Jadi ayo kita makeover. Potong leher balon. Aku cuma butuh bagian bawahnya. Nah, ini bisa dipakai. Sekarang slime. Uh, enak rasanya. Adonin dan bentuk. Terus bikin jadi bola. Nah, ini bisa dimasukin ke balon. Kalau udah, putar balonnya. Jangan sampai slimenya keluar ya. Nah, udah bagus. Sekarang pakai lem tembak. Oleskan lem ke casing HP. Harus pakai lem warna putih ya. Aku mau bikin bentuk random. Dan olesin ke casing banyak-banyak. Hmm, segini cukup. Terus isiin bagian yang kosong. Ini mah gampang. Jangan sampai keluar garis. Dan jangan ada yang bolong. Sebelum lemnya kering, taruh balon di atasnya. Jadi deh casing HP yang unik. Bisa dipencet-pencet. Wow, kamu bikin sendiri tuh. Sini, duduk sini. OMG, beneran nih. Aku udah nunggu lama tau. Kamu mau permen apa keripik? Keripik aja deh. Oke, boleh. Wow, keren nih. Yes, yes. Aku makan keripik. Emang enak banget rasanya. Ini favoritku. Makan ini seharian juga boleh. Kamu ngapain? Aku penasaran bisa dipencet sekuat apa. Jangan, jangan gitu. Astaga, keputusan buruk. Apa? Apa ini? Aku kena slime. Maaf, Pak. Maksud kelakuannya. Mau keripik? Ya, boleh deh. Bapak suka keripik. Dasar kalian ini. Cerdik juga. Eh, ini buat Bapak. Eh, waktu Papi ngomong mau beliin mobil, kirain mau beliin mobil beneran. Tapi ini oke juga. Brum, brum. Hari ini cuacanya bagus. Uh, kayaknya di sini aman. Tempat ideal mengagumi ciptaan Tuhan. Ah, senangnya bisa nyantai sebentar. Oh, cakep. Pow, pow. Oh, wow. Ada mobil keren tuh. Hei, sini kamu. Uh, lihat. Ada piramida cangkir. Sayang banget kalau sampai runtuh. Bodo amat. Wuhu. Haha, kena. Ow, kepalaku. Dih, nyampah. Tunggu. Cake-nya bisa dipake nih. Ayo kita bikin. Waktunya berkreasi. Aku suka ini. Mulai dengan menggambar mata dicangkir. Yang pertama udah, terus yang kedua. Oke, next. Gambar hidungnya. Ini bakalan jadi lucu. Sekarang giliran mulutnya. Cangkirnya senyum. Terus tambahin pipi merah. Gambar kumisnya pake pulpen ya. Kalau udah, sisihin dulu cangkirnya. Bikin telinga kelinci dari kertas. Tempelin ke cangkir tadi. Tapi belum selesai nih. Oleskan lem ke tutup botol. Tempelin tutup botol lain. Terus aku butuh karet. Pasangkan di sekeliling tutup botol. Pake selotip biar gak kemana-mana ya. Jangan sampai lepas juga. Nah, udah aman nih. Terus bikin dua potongan di sisi cangkir. Di sisi satunya juga ya. Yang kecil aja potongannya. Terus gulung ke atas. Nah, ambil tutup botol tadi. Selipin karet ke potongan di cangkir. Pastiin tutup botolnya di dalam cangkir ya. Sekarang putar tutup botolnya. Putar sampai ketat ya. Selesai. Aku juga bikin cangkir kedua. Wow, lihat itu. Tunggu. Itu kelinci ya. OMG, lucu banget. Mobil udah ketinggalan zaman. Oh, hey. Lagi apa? Boleh lihat gak? Oh, ini cuma cangkir. Perlu ditambahin kilauan nih. Aku tahu. Apa? Itu bubuk emas. Kelinciku jadi boring sekarang. Eh, gimana caranya? Kasih tahu dong. Gak penting. Ayo, balapan aja. Siap? Go! Ayo, kelinci. Ayo. Lihat. Aku menang. Enggak. Enggak mungkin. Eh, tunggu dulu. Stop. Ini hari mujurku. Gak percaya deh aku dapet mobilnya. Keren banget ini. Cantik. Aku seneng banget. Tenang aja. Terus kabur. Ngapain sih aku ikut ginian? Duit cuma segini. Bodo amat. Hmm, keju. Oke, bisa kukreasiin. Aha, pake ini. Untung aku bawa stik es krim. Masukin stik es krim ke balok keju. Lalu potong kejunya jadi tiga. Kayak gini. Celuk kejunya ke telur dan ke tepung. Abis itu, kesini. Goreng kejunya di minyak panas. Puter-puter sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Hmm, pasti enak. Tinggal ditata deh. Kayaknya enak tuh. Tolong dong. Ups, maaf. Lelet banget sih kerjamu. Halo, bantuin aku dong. Hah, ini masih libur. Oh, ada duitnya. Oke deh. Waktunya beraksi. Ganti baju dulu. Siap keluar, Cel. Mau kemana? Ntar juga balik. Gak usah so ngatur. Kan cuma nanya. Dah lah. Seru banget. Kayak dulu lagi. Oi, yang ini. Iya. Oke, gampang aja. Mumpung dia nya sibuk. Ssst, sini duitnya. Kurang lah. Ya ampun. Makananmu mana? Kamu gagal. Hah? Kok gagal? Kejuku, kenapa hilang? Kreasi yang mantap. Luar biasa. A plus. Buatku? Oh, makasih. Curang banget. Kasian. Aku kepo apa isinya. Saatnya sarapan ringan. Aku kelaparan. Wah, telur mentah ya. Biasanya aku dimasakin. Uh, fiu. Kayak inget resep dari nol aja. Ih, baunya aneh. Eh, buku resep. Nah, itu lebih cocok buatku. Aha. Kurasa aku bisa. Dan, krak. Oh, itu lebih berantakan dari dugaanku. Itu salahku. Minta dibikinin orang ajalah. Kayak cowok yang di sana itu. Suka ini gak, Pak? Oh, tentu. Telur yang di sini, kan? Aku segera balik. Itu baru oke. Telur baru untukmu. Oh, coba lihat. Apa? Kok ringan banget? Hmm. Gak ada kuning telurnya. Ada yang ngambil atau gimana? Apa? Kamu nuduh aku ya? Eh, aku malah dapat ide. Oh ya, ide. Cuma butuh bantuan dikit? Nah, lihat kajaibannya. Tuang gelatin ke dalam air. Begitu keempatnya selesai, aduk rata lalu kasih warna. Beri tiap mangkuk warna lain. Pastiin kamu aduk dengan baik. Keren. Lalu tarik suntikan biar terisi. Sempurna. Apa-apaan? Dan langsung dimasukin telurnya. Nah. Eh. Terus taruh di kulkas. Ada yang mau uang? Aku selalu siap untuk ini. Perhatiin baik-baik. Setelah gelas tertutup plastik, pecahin telur ke dalamnya. Lihat? Telurnya gak nyentuh gelas, kan? Terus angkat plastik kayak gini dan keluarin dari gelas dengan hati-hati. Pilin biar telur tetap aman. Lalu jepit biar tetap tertutup. Sempurna. Nah, pindahin plastik dari gelas ke air mendidih. Kayaknya hampir siap. Begitu di atas piring, potong plastiknya. Dan kasih bumbu favoritmu. Muah! Yuk, telurnya dipotong. Ah, kuning telurnya meler sempurna. Ada yang menarik di sini. Dapat! Wah, lihat nih. Telur paling warna-warni yang pernah kulihat. Yeay! Lihat telur luar biasa ini. Apa? Apa itu telur yang sama? Hai! Jadi, tenang. Aku tahu. Wah, kedua hidangan cukup menarik. Wah, berita luar biasa. Dan hadiahku? Kemenangan terasa lezat. Oh, lanjut ke tantangan berikutnya. Sosis sama timun. Bisa aku akalin nih. Rumput laut, salmon plus nasi. Jadi pengen bikin sushi deh. Hmm, perlu diapain nih? Dahlah, mulai aja dulu. Halo? Ya, saya perlu chef sushi. Tinggal nunggu deh. Sip, ini bahannya. Wow, skillnya tingkat dewa. Hah? Kok pake chef? Sushinya udah jadi. Saya bikin dua salmon roll. Bikin dongkol aja, ih. Aku juga bisa bikin yang enak. Potong ujungnya dulu. Lalu, bolongin tengahnya. Sip, udah bolong sampai ujung. Tinggal masukin deh sosisnya. Begini, pas banget. Kalau udah, iris. Dari sini sampai ujung sini. Wah, skillmu boleh juga tuh. Nah kan, aku juga bisa kali. Eh, kamu ngapain sih? Mari kita coba. Uh, berliannya bikin silau. Aduh, kawat. Gigiku. Malah rontok. Coba. Sushi macam apa ini? Nggak banget. Wah, sosis rollmu enak lho. Aduh, ini sih udah jelas. Pemenangnya Lily. Yes, berhasil. Roda bisa berputar, Sarah. Ada yang enak di sini. Dapet. Seger lagi. Aku makan bestar malam ini. Ada uang receh. Kalau apa, gimana? Sampai nanti. Pemurah banget. Cupcake seratus ribuan emang istimewa. Jangan bikin aku bau, deh. Kamu lapar, ya? Nih, ngaco. Dikiranya aku mau ngasih, ya? Dasar. Ah, kehidupan jalanan. Cukup. Saatnya bikin dia jerah. Kaya jadi miskin dan miskin jadi kaya. Apa? Apa yang terjadi? Ini hari terburuk dalam hidupku. Itu kan kamu. Tugasku selesai. Das. Aku bosen banget. Aku butuh banget camila nih. Pelayan. Halo. Aku bilang halo. Kayaknya aku sendirian nih. Eh, itu pulkas ya? Aku mulai beruntung nih. Tak-tak. Aku gak mau ini. Siapa sih yang naruh ini di sini? Udah busuk. Bisa kukunya, sih? Aku mikir apa sih? Oke. Kemana makanannya? Ah, tikus. Dia nyuri sapahku. Untung masih banyak lagi. Ah, tolong beri aku makanan. Aku udah hampir mati nih. Yap, di sini kosong. Mungkin kalau aku beneran berharap. Hah, tetap kosong. Cuma mau ngecek lagi. Gak ada pilihan lain. Biasanya ini cocolannya hot, dong. Tapi hari ini jadi minuman. Minuman anget banget. Jangan buka. Apa ada makanan di sini? Ini semua punya aku. Yes. Ada apaan sih ini? Bellnya bunyi terus. Ya ampun. Ih, siapa tuh? Semua buatku. Bisa jadi kebiasaan nih. Aku suka apa? Enak, enak, enak. Semuanya pasti enak. Ih, norak. Nih, kayaknya kamu perlu ini. Hmm, duit. Aku sih gak nolak. Hadeh, maksimewah apa hari ini? Burger lapis emas plus french fries emas crunchy. Apa boleh buat? Hmm, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kok bisa lupa? Selfie dulu. Hashtag burger emas mewah. Hmm, selfie melulu keburu lapar. Dapet makan apa nih? Yah, burger kertas lagi. Dan tongkat ajaib. Hah? Abracadabra. Lah, kok hilang? Kenapa nih? Oh, tongkat ngaco. Hihihihihi. Rrrr. Hahaha. Rrrr. Hah, rasain. Hihihihi. Oh-oh, hilang kemana? Yes, aku ambil ah. Hmm, nyam, 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 nyam. Habisin semua. Wow, jauh lebih enak dari kertas. Hah, iuh. Sampah. Iuh, kotor. Oh, kamu lagi. Bajumu keren abis. Apaan sih? Loh, kulit pisang. Iuh, kotor. Jiji banget. Siap. Wow, ternyata dapet marshmallow. Hm, sebiji. Masa cuma segini? Buat apaan? Payah. Hm. Pasti bakal enak. Tata marshmellownya di atas pembuat waffle. Tutup dan nyalain. Tinggal tunggu deh. Oh, kenapa tuh? Ah, udah cukup. Liat nih. Cuma perlu microwave kok. Ngapain juga pake alat mewah? Masukin marshmellownya ke microwave. Terus panasin. Yee, nyee. Eh, bau apa nih? Waduh, kueku hancur. Uh, nyacar semua. Ih, payah banget. Oh, udah matang. Wih, jadi gede. Gede banget. Liat deh. Wow, keren juga. Tapi marshmellowku malah gosong. Itu sih, udah jelas gagal. Maaf. Nah, itu. Baru mantap. Versi raksasa. Hebat. Wah, makasih. Selamat deh. Oke, anak-anak. Hari ini kalian ada ujian seni. Kita mulai. Saya mau mastiin kalau kalian paham. Hah, apa nih? Isi tasku cuma ginian. Duh, aku cuma punya satu pensil warna buat gambar. Belum di asah lagi. Oh, punyanya Lizzy lengkap banget. Pensilnya lengkap. Medium gambarnya juga banyak. Eh, aku harus manfaatin yang kupunya. Bentar deh. Kayaknya aku masih punya duit. Yah, gak cukup. Bokeh. Hmm, bentar deh. Mungkin solusinya ada di tong sampah. Emang isinya apa sih? Hah? Liam, ngapain tuh? Wah, aku nemu stik es krim. Pasti bisa dimanfaati nih. Oke, aku tinggal pakai cetakan silikon yang ada di kelas. Tuang air ke dalamnya dan tambahin pewarna makanan. Aduk-aduk sampai warnanya kescampur. Sip, aku juga mau nambahin warna lain. Selanjutnya, pasang stik es krimnya. Pastiin posisinya tegak. Lalu, masukin freezer. Mantap. Setelah beku, lanjut ke langkah berikutnya. Oke, crayon stik es krim ini bisa berfungsi gak ya? Bisa. Warnanya cantik. Keren banget. Aku juga pengen icip. Hmm, segar. Hah, boleh juga tuh. Dia emang cerdas. Hmm, mau bikin apa ya? Aku bingung. Oh iya, kan ada duit. Pasti berhasil. Segini cukup lah. Ehem. Bonjour. Kamu perlu seniman? Eits, sabar dong. Bikin karya senimu dulu. Ah iya, aku ngerti. Biar ku bikin mahakarya. Hmm, kelasnya bikin ngantuk. Maha karyamu udah jadi nih. Wala. Apaan tuh? Ih, jelek. Bawa pergi aja. Enggak. Kamu gak suka karyaku. Seleramu payah. Eh, malesin banget. Hai. Oh, kamu. Mau apa? Bisa bikinin aku karya seni? Oke, kak. Guruku bilang aku paling jago ngelukis. Aku suka mewarnai pakai crayon. Oke, selesai. Apaan tuh? Rumah sama awan? Enggak. Ini masih kurang. Jangan nangis. Maksudnya, pasti ada solusi yang bisa ngebantu. Oh, ini lollipop. Eh, apaan tuh? Lollipop. Apa? Psst. Yang itu. Oh, duit. Oke. Nih, ambil. Udah, pergi sana. Selanjutnya. Hah? Oh, ya ampun. Ngacau banget. Oke, biar aku tunjukin karyaku, kak. Udah jadi. Ya ampun. Wow, aku suka banget. Ini upahnya. Oke, makasih, kak. Deal ya. Bagusnya. Hey, Liam. Ini karyaku. Oh, wow. Keren juga. Aku bikinnya pakai stick warna ini. Woy. Kok aku malah dicuekin? Payah banget. Aku dulu ya. Oke, boleh. Uh, jadi gak sabar. Oh, favoritku. Ikan glitter. Wow. Blup, blup. Eh, makanan kok dimainin. Blup, blup. Nyam. Aromanya bikin ngiler. Hmm, beneran seenak ekspektasiku. Hmm, lapar banget nih. Pasti aku juga dapet yang enak. Cek aja deh. Hah, ini sih pancingan. Gak bisa dimakan. Pasti salah deh. Hahaha, nikmatin aja. Awas kamu ya. Aku pasti bisa nangkep makanan lezat kok. Ih, kok ada yang nempel di aku? Baju. Gak bisa dimakan, woy. Ngelemparnya perlu lebih jauh. Ayo, dong. Berat amat. Please deh, kamu ngapain sih? Tolong, tolong. Aku ketarik. Sini, ku pegangin. Uh, mulai enteng. Tarik, tarik. Perjuangan berat nih. Wow. Hai, ikan. Iya, ada yang bisa kubantu. Wah, ikannya bisa ngomong. Aku pengen makan sushi. Makasih banyak. Dadah, jangan tangkap aku lagi ya. Wow. Nyam-nyam. Klik-klik. Aku masih lapar. Boleh minta dikit? Hmm. Iya, boleh kok. Makasih. Hmm, enak banget. Waktunya makan enak. Aku bakal dapet apa ya? Wow, kue. Kenapa lagi nih? Oke lah, buka punya ku aja. Cupcake coklat. Idih. Pengen icip nih. Oh, tasku mana? Oh, oke. Makasih. Bukan. Bukan ini. Bisa muat segitu ya? Dimana sih? Ah, gak butuh ini. iPhone-nya beneran dibuang tuh. Ini sih ya. Tadi ada di sini kok. Uh. Bonekaku. Pasti bagus deh ditaruh di kue. Pasang sini. Aku beruntung banget. Wow, kelihatan cakep. Tambahin warnanya. Tuang ke deket boneka aja. Masukin glasirnya di sini. Pelan-pelan aja, jangan sampai tumpah. Uh, menarik banget. Ini belum seberapa. Angkat dulu cincinnya. Wah, bisa gitu ya? Belum selesai nih. Debu ajaib. Tara. Cantik kan? Gimana cara ngalahinnya? Oh, aku punya ide. Harus dicoba nih. Tunggu. Tuang frostingnya. Sampai tebel. Perlu bahan lain deh. Hmm, makan siang. Gak bukan ini. Ini bikin aku ngakak so hard. Uh, pake matanya aja. Taruh di atas kue. Lumayan. Menurutmu gimana? Aneh-aneh aja. Sampai aku ngakak. Kamu gak bakal menang. Astaga. Menakjubkan. Maha karya. Kamu layak dapet ini. Yeay, aku senang. Dan monster seram itu bikin aku takut. Bakar aja. Tapi, tetep enak kok. Serius. Padahal kamu imut. Warna rambutnya cocok sama mukaku. Kak, bulet apa kotak? Stop aja. Pedikurku hari ini udah cukup. Oke, aku harus mulai beraktifitas. Aduh. Rasanya kayak mau mati. Sakit banget. Kerasanya titan. Cukup. Aku gak kuat. Kenapa begini? Kok nasibku apes banget sih? Tolongin saya, dok. Ini sakit banget. Oh, kakimu kepentok. Jangan diem aja, dong. Sabar, sabar. Coba saya cek dulu. Pasti sembuh, kok. Selanjutnya, pasang plaster. Aduh, gak mau liat. Mendingan. Enggak. Oh, oke. Berarti kamu perlu ngemil. Makan snek ini aja. Oh, favoritku semua. Ada ini. Buat ngademin kakimu secara alami. Aduh, adem banget. Aku sakit. Tuh, mama bawain obat. Tuh, mama bawain obat. Biar kamu bisa cepat sembuh. Mulai dengan bikin teh. Setelah jadi, kamu bisa minum. Sayang, mama tau kok kamu gak suka teh. Tapi kamu harus minum ini biar sembuh. Eh, ma, teh ini gak bakal bisa bikin demamku hilang. Tambahin ramuan. Ah, efeknya langsung kerasa. Abisin ya, nak. Rasa teh ini pasti makin gak karuan. Bagus. Minum sampai habis. Oh, iya. Mama juga bikinin kamu sup. Enggak, ma. Aku gak suka sup. Jangan gitu. Cobain dulu. Ayo, biar kamu mendingan. Pinter. Nah, ini baru jagoan kecil mama. Apa lagi ya? Oh, ini apel. Hmm, kulitnya masih kurang kinclong. Hmm, oh. Jagoan kecil mama udah bobo aja. Mama selimutin ya, biar kamu bisa tidurnya nyak. Dikira serius. Fih, untung aja. Rambutku udah pas buat sekolah. Eh, tapi dimana bukunya? Aha. Aku jelas butuh ini semua. Kurang apa ya? Dimana pulpanku? Kayaknya tadi aku simpen di sekitar sini. Hmm. Astaga. Balikin. Dasar tikus nyebelin. Aku beneran butuh itu. Ah. Ini sulit dipercaya. Hei, bekas kaleng kripik. Aku bisa pake ini. Oleskan lem panas di sepanjang sisinya kayak gini. Lalu buat zigzag. Sekarang balikan kalengnya. Terus oles lem di sepanjang tepian bagian bawah. Jangan lupa bagian tengahnya. Pola silang-silang bagus. Beres. Sekarang balikan deh semuanya. Terus keluarin kalengnya. Tempel bagian atas sama bawahnya. Terus pasang ripsleting. Ada yang mau tempat pensil? Wow. Aku jelas kreatif kalau kepepet. Jangan sampai telat. Oke, aku dulu kali ini. Dan aku kecewa banget. Sayuran paling nyedihin yang pernah kulihat. Apa punyamu lebih bagus? Wah, gak juga. Tapi bisa kusahain. Ayo kita duel. Seru. Cukup. Gak ada waktu buat main-main. Sebab kita mau bikin sushi. Kesukaanku. Aku juga. Nih. Aku pesen sesuatu dulu. Sempurna. Aku segera balik. Hmm. Potong-potong dulu ah. Hah. Gak berhasil. Aku gak ngerti harus gimana. Hmm. Kamu aneh banget, Mia. Tapi aku jadi ada waktu buat atur ini. Tampilan sushi itu penting. Enak dan segar. Eh, gurih. Heh. Kok kamu bisa bikin itu? Hmm. Kamu ngapain sekarang? Potong kecil aja. Begitu ujungnya dipotong, buang bagian tengahnya. Bagus. Sangat bagus. Aneh. Lalu langsung selipin sosisnya. Ye kan? Pas banget. Wah, cukup mudah diiris. Kalau gitu tinggal satu hal lagi. Santap makanan gemes ini. Aha. Sorry, aku nikmatin ini dulu. Hmm. Oh, dan? Wah, semua lebih enak pake emas. Wow. Tampak lebih bagus juga kan? Tampak lebih bagus juga kan? Makan malam termewah nih. Kamu suka? Jujur, aku terkesan banget. Tapi siapa yang menang? Pastinya keduanya unik. Aku harus tes rasa kalau gitu. Hmm, yang ini baunya agak aneh. Gak yakin. Kalau yang ini gimana? Hmm, ya. Yang mana? Wow, aku pilih yang pake emas. Bagus. Lidah gak pernah bohong. Tiga, dua, satu. Wow. Woles aja. Yaudah, buka bareng aja. Uh, roti emas. Simple sih. Tapi dengan imajinasiku semua bisa enak. Hmm, masak apa ya? Kue? Enggak. Aku aja gak tau cara bikinnya. Jangan liat saya. Oke. Eh, oh, aku punya ide. Pasti bisa kok. Taruh rotinya di aluminium foil. Tambah keju dan sepotong roti lagi. Lipat foilnya begini. Apa lagi ya? Oh iya, tunggu bentar ya. Males banget nunggunya. Dimana sih? Aha. Permisi. Pinjem setrikaannya ya. Hmm, sosisnya enak. Bener kan? Ada sausnya. Loh kok? Sosisku. Woy, bangun. Kan udah pernah kubilangin. Aku gak maling sosis. Jadi bingung nih harus diapain ya? Ngapain pake setrika? Wah, baru kepikiran. Perhiasanku. Bener. Baik, nona. Harus rajin olahraga nih. Loh. Cantik semua. Yang ini pas banget. Ratain semua di atas roti. Seru banget. Taruh yang banyak. Masa kok kayak gitu? Roti terakhir. Estetik. Oh, sandwichku. Jangan gosong. Hmm, baunya enak. Biasa aja tuh. Tuh, berat banget. Gak bisa diangkat. Oke, semuanya. Mana hidangan kalian? Oh, wow. Aplus. Akhirnya. Kamu masak apa? Gak banget. Gagal. Di mana seleramu? Aku dulu. Wah, delima ya. Ini buah super mewah, kan? Mewah? Halah. Semangka raksasa. Harusku apain nih? Eh. Apa? Udah habis. Ntar dulu. Hei, nona-nona. Saatnya kalian bikin jus. Gimana? Gak ada pendingin nih. Waktu kalian terbatas, kawan. Waktu kita dibatasi. Mulai. Oh ya? Ayo bikin jus. Wah, lumayan keras banget. Untung ada pisau tajam. Pastinya. Hah, terus apa? Apa buah ini banyak airnya? Hmm, aku punya alat berguna nih. Ayo mulai. Wah, alatnya bekerja. Aku juga bisa gitu. Hmm. Hah? Aku kerja lebih cepat ah. Ayolah, seluruh daging harus kena. Wah, percuma nih. Kecuali... Hmm, semua biji harus dikeluarin. Ya kan? Wah, baunya enak juga. Soalnya jusnya mulai jadi. Harus dijaga kesegarannya. Kurasa cukup. Belum selesai nih. Begitu semua biji masuk suntikan, keseruan bisa dimulai. Ah! Hah? Tinggal kasih keran kecil di sini. Lebih baik buruan kalau mau menang. Aha! Nah, oke. Ayo isi gelas ini. Siap? Wah, siap dong. Aku juga siap. Astaga, aku haus. Ah! Tunggu. Kalian habisin semua jusku. Hmm. Hmm. Manisnya. Fiuh, beres. Hampir gak tersisa. Beneran kita habisin semuanya. Ah, aku rasa kalian berdua menang. Enggak. Ah, yaudah. Ah, ma lihat. Bakal ada pesta sekolah. Astaga. Nah, pasti seru banget. Tapi, Mak. Aku butuh pakaian baru, kan? Ide bagus. Sepertinya ada sesuatu di sini yang bisa kita pakai. Mari kita lihat. Pakaian biru sepertinya. Sepertinya ini kemeja lama. Wah, coba pakai. Hmm, oke. Seenggaknya pas. Awal yang bagus. Tapi banyak sarang laba-laba yang nempel. Sebentar. Biar Mama pakai vakum andalan kita untuk membuang semua sarang laba-laba ini. Oke. Sejauh ini bagus. Coba, Masar. Biar yang di belakang bersih. Sedikit lagi. Dan. Aw, apiin. Hei, tunggu bentar. Aku jadi punya ide. Oke, ini ikat rambutku. Ayo kita coba. Oh, Mama ngerti. Pasang ikat rambut di selang vakum kayak gini. Dan tinggal usap rambutmu biar bikinnya gampang. Lalu langsung pasang ikat rambutnya. Sempurna. Itu adalah kuncir termuda yang pernah Mama buat. Hore, aku siap buat pergi ke pesta. Makasih banyak udah bertuin, Mak. Mama yang terbaik. Selamat bersenang-senang. Oh, tunggu. Udah ngana ketinggalan. Halo semuanya. Aku sudah sampai di pesta. Hah? Annie pake kuncir. Betty juga. Bahkan lion juga pake kuncir. Aku gak mau ngikutin tren. Aku ini tren center. Hei, kamu pengatang gayaku. Jadi selesaikan masalah rambutku. Oke, aku bakal ke pesta itu. Untung kamu sudah datang. Semua orang pake kuncir. Wow, bener juga. Gak bisa dibiarin. Tapi jangan khawatir. Aku punya solusi yang memperbaiki semuanya. Aku cuma memisahin sebagian rambutmu di sini. Buat beberapa lagi. Lalu ulangi di sisi lainnya. Oke, kamu udah terlihat cantik. Tapi aku belum selesai. Kita tambahin bling-bling. Lihat nih. Aku nambahin batu permata ke rambutmu. Bagus banget. Waktunya aku gabung ke pesta lagi. Ah, ya ampun. Lihat Emma. Dia menakjubkan. Layak, aku serius. Lihat dia sekarang. Wuh, pakaian pesta Emma luar biasa. Aku penasaran bisa bikin gitu juga apa enggak. Aku punya permain ini. Jilat sedikit, lalu... Yah, jatuh. Nyebelin. Aku gak bisa ikutan. Oke, langsung aja. Stop. Kali ini, aku dulu. Wih, dapet rantai. Hah. Uh, aku juga mau buka. Hmm, miramen kering. Dibikin jadi apa ya? Oh, aku punya ide. Masukin ke sini aja. Mantap. Tinggal tunggu. Oh iya, pakai cincin. Masukin. Biar bisa menang, kan? Tinggal tutup deh. Sip. Mantul abis. Iya deh, iya. Perlu ku apain ya? Hmm, ngapain bingung? Kan ada heater. Bisalah buat masak mie. Coba dulu aja kali ya. Masukin aja mie-nya. Jangan lupa airnya. Oke, segitu cukup. Tinggal ditutup dan nyalain. Wah, bentar lagi matang. Airnya langsung panas. Hmm, baunya juga enak. Sumpitnya malah udah kusiapin nih. Gitu doang. Aku juga punya. Oh, ramen ditaruh di heater. Apaan ini? Rantai emas? Emang bisa dimakan? Nggak bisalah. Uh, tingkat kematangannya pas. Lily nambah poin. Yes, bisa nyalip. Yes, bisa nyalip.